Terima kasih. 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 Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada yang terhormat dekan Fakultas Teknik UNFAS Diponegoro, Kepala Departemen Perencanaan dan Kota Sipulogoro, dan Kaprodi Magister Perencanaan dan Kota agar menempatkan diri di panggung. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan beralih pada acara berikutnya, yaitu sambutan dan laporan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro. Kepada Ibu Wido Pranening Tias, STMDP, PhD, kami silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Fungsi Wastias itu, bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul saat ini. Dan mohon izin kami menyapa yang di sini adalah yang terhormat Pak Dekan, Prof Agung, demikian juga Prof Miwandari, Prof Miwi sebagai Ketua Departemen Perencanaan Wilayah Kota dan Undit. Demikian juga di sini ada Pak Rukuh, Selaku Sekprodi. Dan juga Bapak Ibu dosen, Pak Anang, kemudian Pak Jawoto, mohon maaf Pak Yudi. Dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian juga yang offline, maaf online. Dalam hal ini, Bapak Insinyur Kuswardono MCP, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kami menjadi narasumber pada saat ini. Demikian juga yang terhormat Ibu Sana Fatina, Direktur Utama BPO Labuan Bajo Flores, Badan Pelaksana Autorita. Kemudian juga Kepala Bapak Perda, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Bapak Petrus Antonius Rashid. Demikian juga Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bapelit Bangda Provinsi NTT, Dr. Insinyur Alphonsus Theodorus MT. Terima kasih untuk semua yang berkenan untuk mendukung acara ini, webinar kali ini. Jadi kami ingin presentasikan studio, mahasiswa kami beberapa saat lalu berkunjung ke Labuan Bajo. setelah berproses sekian lama dalam semester ini dalam pekerjaan perencanaan pariwisata di Labuan Bajo yang terbagi dalam beberapa konsentrasi, yaitu penataan ruang, kemudian pengembangan wilayah, smart city, kemudian rancang kota, serta manajemen pembangunan kota. Harapan kami semoga ini bisa berkontribusi bagi pengembangan Labuan Bajo. Dan terima kasih, tidak lupa pada Bapak Ibu dosen yang dengan setia membimbing mahasiswa, demikian juga mahasiswa yang dengan lembur-lembur dan bekerja keras untuk menghasilkan karya ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Demikian laporan kami. Kiranya ini bermanfaat untuk pembangunan di Labuan Bajo, khususnya dan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro kepada Ibu Prof. Dr. Ingwiwan dari Handayani, STMT MPS. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Prof. Agung. Yang saya hormati tamu narasumber, pembahas yang telah hadir secara online, Bapak Insinyur Kuswardono, MCP dari Kepala BPIW 2 Kementerian PUPR, Bapak Dr. Alfonsus Theodorus, Kepala Bapelit Bangda Provinsi NTT, Bapak Petrus Antonius Rashid, SSTP MPP, Kepala Bapeda Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Ibu Syana, Direktur Badan Otorita BPOLBF, Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir secara online dan offline. Tadi saya sudah lihat ada Pak Jawoto, Ibu Prof. Sunarti, Pak Anang, dan tentunya tidak lupa dan tidak kalah penting pengelola, Kak Prodi dan Sekprodi, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah mengawal kegiatan studio semester ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara online dan offline pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama tentunya senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan tentunya dengan penuh rasa gembira, mudah-mudahan kepada seluruh mahasiswa, boleh juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada kalian semua karena akhirnya sampai pada hari yang saya yakin sudah ditunggu-tunggu. hari ini akhirnya mungkin mudah-mudahan sudah secara sah ya Bu Widow ya dan Pak Ruko bahwa adik-adik mahasiswa ini sudah menyelesaikan produk studionya, mudah-mudahan sudah tidak ada perbaikan dan revisi-revisi lagi dari Bapak Ibu Pengampu, sudah mudah-mudahan setelah ini sudah dapat berlibur dengan tenang, mungkin perlu ada off day dulu begitu ya, sebelum nanti sibuk melakukan riset tesis supaya lebih fresh, jadi selamat, mudah-mudahan proses studio ini memberikan banyak pelajaran dan manfaat dan saya sangat mengapresiasi karena saya tahu saya selalu dapat laporan setiap hari ada beberapa kelompok yang bekerja sampai malam. Ini lapor juga Pak Dekan, mohon maaf kalau dianggap melanggar peraturan karena ada satu dua kelompok yang sampai bermalam sebenarnya di sini karena mengerjakan studionya. Sekali lagi selamat kepada kalian semua, tepuk tangan dong satu kali lagi. Pada kesempatan ini tidak berpanjang lebar, saya selain mengucapkan selamat, ingin menyampaikan beberapa hal juga. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada mitra-mitra kami dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah membantu mensupport kegiatan studio ini melalui diskusi, data, dan sebagainya. Dan Alhamdulillah mungkin dapat kita sampaikan sekarang ya Bu Widow bahwa insya Allah kerjasamanya akan berlanjut dalam mekanisme kedaereka ya, matching fund. Mudah-mudahan dapat lolos begitu sehingga kerjasama antara kami dari Departemen PWK dengan pemerintah provinsi NTT maupun pemerintah daerah di wilayah provinsi NTT ini dapat terus berlanjut. Hal yang lain juga yang perlu saya sampaikan adalah kami juga mengirimkan satu kelompok ya Bu Widow dari S2 dan empat kelompok kalau tidak saya salah ingat dari S1 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Santi Paula dan oleh Bapak Dr. Jawato Sistiono dalam World Planning School Congress untuk lomba kompetisi studio internasional. Jadi mohon doanya kepada tim-tim yang insya Allah akan masuk pada seleksi di bulan Juni-Juli ini dan apabila masuk final liga finalnya itu akan dilakukan di akhir Agustus 2022. Jadi mohon doanya dan tetap semangat kepada kelompok. Kelompok mana nih? Bisa tunjuk tangan nggak ya? Ada nggak? Kok malu-malu sih tunjuk tangannya? Kelompok rancang? Berempat. Tepuk tangan dong buat kelompok rancang. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ke depannya dapat memberikan banyak manfaat. Mohon maaf juga apabila mungkin selama studio ini dilaksanakan ataupun perkuliahan selama beberapa semester ini kami dari Departemen ataupun Prodi masih banyak melakukan atau ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro kepada Bapak Profesor Insinyur M. Agung Wibowo MM-MSJ PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama tentunya kita panjatkan beri syukur atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan kita sehat, iman, serta adik-adik semua mahasiswa S2 ini, serta bapak Ibu semua para dosen pemimpinnya untuk bisa berkumpul dalam acara sangat luar biasa ini. Yang kami hormati, di sini hadir Ketua Departemen Prof. Iwi, Ketua Prodi S2, Bu Widho, Sekretaris S2, Pak Ruku, ada Prof. Narti hadir, ada Senior, Pak Jawoto, halo, siap. Di belakang, mendorong, tuturi handayani, yang harus dosong tulodok, yang harus dosong tulodok, ada Pak Anang, jago jurnal, sama jago menulis, siap di sini. Alhamdulillah, tentunya kita, yang kami hormati di sini juga hadir nanti para reviewer, ya. Ada Bapak Ingen. Kusford Dono MCP, Kepala BPIW2 Kementerian Perencanaan Kementerian PUPR. Hadir juga Bapak Dr. Ingen. Alphonsus Theodorus, Kepala Bebeda Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir Bapak Petrus Antonius Rasid, sebagai Kepala Bebeda Kabupaten Manggara Barat Nusa Tenggara Timur. Serta ada Ibu Shana Fatin, Ma, Direktur Badan Otorita BPO CBF. Serta adik-adik semua, Mas dan Mbak, Om dan Tante. Kita ini Om dan Tante belum pantas ya, Mas dan Mbak, Program Magister PBK. Alhamdulillah, puji syukur kita panjang kehadiran Tentang proses belajar dilaksudkan dengan sangat baik di Magister PBK. Jadi kalau akreditasinya A, kalau akreditasinya internasional, tentu sudah selayaknya di tepuk tangan buat program SDM PBK. Sudah sangat sesuai dengan visi Fakultas Teknik. Jadi membangun Fakultas Teknik berbasis riset. Jadi ada di kemarin di lapangan. Setelah itu untuk langsung menuju berbasis riset, menuju reputasi internasional. Tadi juga diunggungkan oleh Bukadep, bahwa beberapa dari hasil riset adik-adik, Mas dan Mbak-Mbak ini, Om dan Tante ini akan dikirim dalam lomba internasional. Jadi ini menjadi, sudah sangat sesuai banget dengan akreditasi internasionalnya, sudah sangat sesuai banget dengan akreditasi unggulnya, di BAN-BT, dan sudah sangat sesuai banget dengan visi Fakultas Teknik. Jadi Mas dan Mbak, Om dan Tante ini harus bersyukur bisa kuliah menimba ilmu di dalam satu perguruan tinggi, di mana tata kelolanya sudah diatur dengan sangat baik. Jadi ini menjadi salah satu hal bagaimana kita harus mensyukurin nikmat itu, dan nanti kalau sudah selesai bisa diamalkan di masing-masing bidang. Kami juga terima kasih Prof. Iwi, di sini juga para guru besarnya di PBK juga bertambah, baru saja Prof. Narti, baru saja Prof. Iwan, yang muncul sebagai salah satu guru besar di Fakultas Teknik, di Departemen PBK itu menjadikan bahwa adik-adik diasuh oleh SDM-SDM yang unggul. Dan mereka sudah bertaraf internasional. Prof. Iwan sekarang lagi sesuai di Jerman, sudah kayak Cristiano Ronaldo. Jadi sudah antarbangsa, antarnegara. Jadi tidak kayak bis akat, antar kota, antar provinsi, sudah antarnegara, antarbangsa. Jadi adik-adik harus bersyukur, dan saya dari komen sama Bu Kadep juga, so, the proposal in English, iya, masuk bahasa Indonesia. Jadi terima kasih sekali juga buat Mas dan Mbak yang telah bisa master in English. Itu juga sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi adik-adik, kita sudah berada dalam era yang sangat global, dalam era di mana lagi kompetisi sudah sangat global, dan kita masih bisa tertolong dengan adanya IT, dengan adanya kita bisa tinggal di Semarang atau tinggal di daerah manapun, tapi kita bisa berkompetisi di tingkat global. Itu sudah sangat luar biasa. Dan mon bisa dimanfaatkan terus. Nah, menguasai saja ini adik-adik, kalau sudah puas di S2, nanti mau daftar di S3. Semoga cepat terjadi. S3-nya insya Allah, sudah mau membuat S3 di Departemen PBK. Jadi sekarang S3-nya masih bergabung dengan PDIAP, dengan Arsitektur, dan alhamdulillah sudah terkaitasi internasional. Internasional. Jadi monggo saja adik, kalau nanti setelah sekolah dari sini, wah ternyata sekolah kok enjoy gitu ya. Sekolah kok membuat saya jadi happy, nanti sekolah lagi adik. Jadi monggo saja, setelah sekolah S3 nanti kok, saya pengen kayak Pak Anang jadi dosen. Monggo saja. Jadi bisa juga jadi dosen di Undip. Jadi sekali lagi kami butuh pemain-pemain dengan kualitas dan kompetensi yang luar biasa, karena Undip sudah di-target jadi salah satu PTN-PH yang didorong oleh pemerintah untuk bisa masuk di 500 besar, bahkan 200 besar dunia. Dan itu enggak main-main. Kita butuh pemain handal, kita butuh SDM yang kerja keras as a team. Jadi kita berupaya sebuah pembentuk ini sebagai as a team. Sekolah lagi, terima kasih Bu Kadep, Bu Kapurudi yang sudah mengumpayai ini, Matanuan, Pak Jawoto, Prof Narti, Pak Ruko, Pak Anang yang telah membimbing Mas dan Mbak, Om dan Tantai ini sehingga mereka berhasil mendapatkan kompetensinya. Dan semoga ini menjadi amal ibadah. Dan semoga ini menjadi amal jariah. Dan semoga Allah meriduhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kuliah umum dan diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kepada Bapak Rukus Tia di STMEM PHD. Kami silakan. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Um swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Rukus Tia di sebagai sekpro di MBBK Undip. menjadi moderator untuk acara kita selanjutnya. Agenda kita ini padat merayak nih. Karena banyak akan presentasi dan sharing hasil dari studio. Oleh karena itu, saya akan menjadi moderator untuk mengawal agar waktu diskusi kita bisa efektif. Untuk pertama, ini adalah narasumber. Narasumber kita ini bisa ditampilkan CV-nya sebelumnya. Narasumber kita ini yang pertama, Insinyur Kuswardono MCP, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II. Beliau lahir di Soekarjo pada November 1962. Tinggal di Pamulang, Banten, menurut CV-nya. Salam kenal Pak Puswardono. Kami panggil seperti itu, Sapa. Pendidikan beliau adalah S1 Planologi ITB dari 80-87. Kemudian S2 di City Planning, MIT, Boston, US. 95 hingga 97. Kemudian beliau memiliki karir dan pengalaman cukup panjang sejak 1990 bergabung di Direkturat Pina Program di Jensi Takarya. Kemudian 2004 bergabung dengan Kementerian PUPR. Lalu pada 2015 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Lalu 2017 Direktur Rumah Susun di Jensi Takarya. Hingga 2019 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Salah Hasilnya Labuan Baju yang kita bahas ini. Yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II. Beliau memiliki keahlian di bidang kembangan perumahan, realistik ekonomik, serta perencanaan infrastruktur dan wilayah dan kawasan. Jadi sangat luar biasa ini prestasi dan keahliannya. Nanti kami persilahkan Pak Gus Wardono untuk presentasi kurang lebih memberikan pencerahan pada kita semua di sini selama 20-25 menit. Bapak, nanti saya akan ingatkan ketika tiga menit mau berakhir dengan isyarat yang akan muncul dari kamera kita. Kurang lebih setelah itu waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Gus Wardono. Ya, terima kasih Pak Moderator, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Departemen Prof. Wiwi, Kabur di MPWK, Ibu Wido Penning PhD, Dekan Fakultas Teknik Undip, Prof. Agung, dan seluruh sivitas akademikas MPWKU yang tidak bisa kami sebut satu per satu. Juga teman-teman dari pemerintah daerah dan badan otorita, selamat siang. Mungkin kalau di sana sudah jam 10. Hari ini kami akan mempresentasikan lesson learned sebenarnya. Kami sudah mengirimkan bahan, apakah bahan saya bisa ditampilkan? terima kasih. Dari sini. Oh sudah. Terima kasih bisa di Jadi mungkin yang kami akan Sampaikan adalah lesson learned dari Penanganan PUPR Untuk KSPN Super Prioritas. Lanjut. Ini banyak, agak cukup banyak. Kami Highlight saja nanti. Yang lainnya Mungkin nanti bisa difahami. Jadi Pariwisata ini oleh Presiden tahun 2015 Sudah di Bahwa ini harus menjadi prioritas Indonesia di dalam rangka Memanfaatkan Anugerah Tuhan Allah SWT Terhadap alam dan Budaya Indonesia. Nah waktu itu Pak Presiden menyebutkannya Bali baru. Lalu Dibuatkanlah Keputusan dibahas Ditunjuk 10 Bali baru. Menadu Likupang ini adalah tambahan Kemudian yang Menyusul Sehingga ada 11 Bali baru. Tetapi Yang diprioritaskan adalah 5 Yaitu Toba, Borobudur, Manalika, Labuan Bajo, dan Manadu Likupang. Tapi Semuanya Akan dikembangkan. Kenapa ada Bali baru? Karena Faktanya Ya berdasarkan data BPS itu 61% Wisman Atau Wisatawan Mancanegara itu Bali. Jadi mereka Datang ke Bali Kemudian Kemudian ke Ke tempat-tempat lain itu Hanya mampir atau Berkunjung Sebentar. Hasil Survei kami di Borobudur Terhadap Dua Ruku Pengunjung Menunjukkan bahwa Wisman itu hanya 2-4 jam Ada di sana Kemudian mereka Pergi ke Bunaken Mereka pergi ke Topa Tapi Mereka Akhirnya Homebisnya di Bali Ya ini Tidak bisa Dipukir Nah Bapak Presiden Menginginkan supaya Tidak begitu Boleh di Bali Tapi ya Di sananya Lama Di tempat-tempat Lainnya itu lama Tidak hanya 4 jam Nah masalahnya Banyak PUPR Hanya berkontribusi Sebagian kecil Dari Apa yang harus Dilakukan untuk Pengembangan 10 Bali baru Bisa dilanjut Lanjut Lanjut Nah ini adalah Penganut Lanjut saja Ini sebarannya Nah ini ada Sebentar Slide sebelumnya Slide sebelumnya Slide sebelumnya Slide sebelumnya Ini ada Pembicaraan antara Slide keempat Ya sudah Jadi ini ada Pembicaraan antara Bank Dunia Dengan Pemerintah Indonesia Bagaimana Apakah Bank Dunia Kenapa ya Atau saya share Dari sini saja Nah ini ada Ada 6 lokasi Yang menjadi Prioritas Ditunjuk oleh Bank Dunia Untuk Bisa dibantu Pembiayaannya Baik di dalam rangka Menyusup Ataupun Pembangunan fisiknya Page pertama Sudah selesai Sekarang sedang Berjalan di Page kedua Ya Di Di Labuan Bacu Wakatopi Dan Promo Tenggerus Meru Hanya saja Ada permintaan Dari berbagai Stakeholders Supaya PYP Dan Labuan Bacu Ini diperluas Lanjut Lanjut Itu Tidak semua Komponen Masuk Karena Yang disepakati Hanya Komponen Akses Dan pelayanan Dasar Dan Kedua Adalah Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia Diampu oleh Kemen Parikraft Baik Yang terkait Dengan UMKM Maupun Masyarakat Supaya Mereka Siap Menerima Wisatawan Yang Kedua Yang ketiga Adalah Bagaimana Menciptakan Iklim Investasi Agar Supaya Terjadi Percepatan Masing-masing Lokasi Dengan Tiga Komponen Ini Diharapkan Kita Bisa Lebih Memberikan Kenyamanan Bagi Bagi Mancang Negara Wisatawan Kemudian Targetnya Itu Adalah Meningkatkan Terima Dan Nilai Pengeluaran Serta Lapangan Kerja Baik Langsung Maupun Yang Tidak Langsung Lanjut Terima Ini Ada 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 Pendekatan Khusus Jadi Di Dalam Membuat Master Plan Itu Tidak Semua Kawasan Itu Menjadi Fokus Dari Perhatian Kita Semua Dari Perhatian Ada Yang Disebut Kawasan Prioritas Seperti Mandalika Pulau Lombok Itu Tidak Seluruh Pulau Lombok Yang Akan Di Treatment Di Dalam 25 Tahun Tetapi Ada Kawasan Prioritas Kepada Strategic Planning Lanjut Ini Adalah Prinsipnya Tujuan IDP Itu Meningkatkan Aksesibilitas Meningkatkan Amenitas Yaitu Pelayanan Dasar Di Bidang Amenitas Ini Banyak Tetapi Yang Kita Banyak Terkait Dengan PUPR Dan SDM Termasuk Bagaimana Menciptakan Regulasi Yang Mendorong Investasi Di Kawasan Tersebut Lanjut Ya Ini Kalau Dilihat Bahwa Tiga Itu Hanya Sebagian Kecil Dari 10A Yang Mestinya Harus Dikembangkan Di Sebuah Lokasi Pariwisata Saya Pikir Ini Nanti Bisa Dibahas Lebih Mendalam Dengan BPLF Lanjut Ya Jadi IDMP Itu Disusun Melalui Berapa Ini 6 7 8 9 Tahap Mulai Dari Baseline Yang ABCDE ABCDE Itu Adalah Baseline Kalau Di Ilmu Amdal Ini Adalah Rona Awal Lingkungan Kemudian Menyusun Visi Kedepan Selama 25 Tahun Dengan Berbagai Pertimbangan Termasuk Pertumbuhan Dan Skenarionya Yang Akan Diambil Kemudian Menyusun Rencana Induk Nah Setiap Tahap Ini Mestinya Dikonsultasikan Dengan Para Pemangku Lingkungan Terutama Pemerintah Daerah Dan Sektor Terkait Lanjut Berikutnya Ini Adalah Apa Ya Penjelasan Dari Masing-masing Tugas Ini Misalnya Tas A Sampai Tas F Bagaimana Cara Melihatnya Saya pikir Ini Bisa Dilewati Dilihat Teman-teman Lanjut 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 Sampai F Itu Banyak Ini Soalnya Ya Ini Adalah Bagaimana Dari Sisi Swasta Kita Melihat Rencana Tata Ruang Kalau Yang Tidak Sejalan Kita Bisa Merekomendasikannya Kemudian Membuat Kesimpulan Untuk Dicapake Sebagai Dasar Visi Proyeksi Pertumbuhan Dan Skenario Pengembangan Lanjut Lanjut Ini Tas H Lanjut Ini Adalah Rencana Aksi Rencana Aksi Untuk Tiga Sektor PUPR Pariwisata SDM Dan Investasi Termasuk Sektor-sektor Penting Lainnya Seperti Di Danau Toba Itu Ada Persuas Nah Itu Kita Merimuaskan Apa-apa Saja Yang Harus Dikerjakan Lanjut Ini Pelibatan Aktif Lanjut Lanjut Nah Ini Sekarang Kita Bicara Perencanaan Pariwisata Komodo Labuan Baju Flores Yang Sedang Kita Kerjakan Penjagaan Plan Lanjut Jadi Ini Yang Kita Menjadi Fokus Utama Itu Kecamatan Komodo Manggarai Barat Di Labuan Bajo Pulau Komodo Dan Pulau Rinca Jadi KTA KTA Ada Di Situ KTA Itu Ada Di Situ Nah Sekarang Di dalam Perluasannya Itu Sampai Ke Ujung Larang Tuka Itu Kita Sudah Melakukan Market Analysis Maka Tahap Pertama Yang Bisa Dikerjakan Adalah Perluasannya Sampai Indi Lanjut Ya Ini Adalah Di Perluasannya Bu Sana Nanti Tapi Ini ITMP-nya Belum Disusun Mudah-mudahan Segera Ini Yang Kita Prioritaskan Sampai Indi Ada Pembaju Tutu Indi Benat Bejawa Dan 17 Riopo Lanjut 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 Saja Ini Ya Ini Adalah Peta Kedatangan Wisatawan Jadi Memang Flores Ini Punya Keunikan Ini Alam Budaya Atraksinya Itu Alam Budaya Alamnya Sangat Mendukung Terutama Untuk Kegiatan Surfing Dan Diving Serta Apa Pantai Yang Cukup Indah Beberapa Alam Pegunungan Juga Dijadikan Modal Untuk Pariwisata Lanjut Agak lama Ini Kenapa Kenapa Lanjut Sepertinya Ada delay Ini Bagus Iya Dari sini Terlalu lama Bisa Dilanjut Lagi Lanjut Lanjut Tantangan Tantangan sekarang Nah ini adalah tantangan yang ada di Labuan Bacu di dalam rangka mengembangkan pariwisata Pertama ya Ini masalah atraksi Atraksinya ini kurang dimanage Salah satu kelemahan di Indonesia di dalam rangka mengembangkan pariwisata itu adalah manajemen atraksi Contohnya kembali lagi di Borobudur Borobudur itu Fasilitas untuk Sehingga orang itu ke Borobudur ya hanya melihat Batu mati itu Yang diakui oleh UNESCO Tapi Storytellingnya ini tidak diungkap di dalam Panel-panel atau display atau instrumen lain Apalasi dari Museumnya Ini yang menjadi sangat menarik Kalau kita pergi Ke suatu tempat misalnya Saya pernah pergi ke Barcelona itu Pasar Romawai Timur itu ya cuman Runtuhan Bangunan pasar Tetapi mereka membuat suatu Ojo video yang bisa memberikan penjelasan Dari mulai aktivitasnya Dan Bangunan-bangunan yang ada di situ Walaupun itu sifatnya hanya Apa ya Model Model Dan itu pasti penelitiannya dilakukan terus-menerus Pasti akan di-update Lalu yang kemudian yang kedua adalah Kualitas akomodasi Kualitas akomodasi ini terutama Sekarang itu dengan pandemi itu Kesehatan Jadi Higienisme dari Akomodasi ini sangat penting Diterapkan ini harus Luar biasa Berbeda sekali Termasuk rumah makan Infrastruktur Infrastruktur itu terutama Jaringan seluler Kami kemarin di sana Keliling dari Bajo sampai Larantuka Naik mobil Itu banyak sekali Hampir 80% Blank spot Jadi ini Sangat tidak Menguntungkan Terutama Yang kedua Akses Itu sangat jauh Dan tidak Nyaman Hal-hal yang lain Nanti bisa Bersama cerita yang lain Lanjut Nah Apa yang kita lakukan Ini kita bicara Apa yang dilakukan oleh PUPR Sejak tahun 2020 Sampai 2022 Ini sudah ada beberapa Penataan atraksi Penataan atraksi DTW Di Daerah tujuan wisata Istilahnya itu Nah kalau kami nyebutnya Objek wisata Atau atraksi Nah ini sudah dilakukan Sudah dibangun Infrastrukturnya Air bersihnya sudah dibangun Kemudian sampahnya Termasuk aksesnya Bahkan Lanjut Lanjut Nah ini ada IPAL TPA Kemudian Di sini ada Penataan Marina Penataan Puncak Waringin Penataan Kayaknya Juga kita Menyediakan Sarhunta Untuk para Wisatawan yang Backpackers Ada di sana Lanjut Kita juga Menjadikan Labuan Bajo Ini sebagai Kotanya ini Sebagai Kota yang Ramah Pejalan kaki Jadi Semua Jalan Di Kotaan Labuan Bajo Sekarang ini Sudah tersedia Trotoar Untuk wisatawan Yang jalan kaki Hanya masalahnya Mungkin Mikroklimatenya Perlu diperbaiki Dengan penanaman Penanaman Pohon yang Lebih baik Nah ini adalah Tugas selanjutnya Tetapi Secara Fisik Mereka Trotoarnya Kelas premium Dan Mereka Sudah Bisa Berjalan kaki Sepanjang Seluruh kota Yang Ada sekarang Lanjut Lanjut Ya ini adalah Program-program Yang Dipucurkan Tahun 2020 Triliun EUPR itu Mengucurkan Di sana Baik untuk Sumber daya air Jalan dan Jembatan Ini Sebelah kanan Ini Contohnya Adalah Jalan yang Diperbaiki Trotoarnya Ya kan Terus Kemudian Perumat 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 Menyediakan Homestay Dan Presarana Permukiman Ini ada Penataan Puncak Waringin Batu Cermin Jaringan Spam Pembangunan Reservoir Spam Di Pulau Rinca Lanjut Lanjut Ini tahun 2021 Ini juga 600 miliar Setengah triliun Lebih Untuk Melanjutkan Penataan Dan Pembangunan Pembangunan Jalan Ini ada Jalan di Sebelah utara Itu akan Kita Teruskan Supaya Mereka Menurutkan Akses yang Baik Di Sebelah utaranya Dan sekarang Lanjut Terakhir 2022 Yang sedang Kita kerjakan Lanjut Ya Ini 2022 Ini Kita Lebih Anukan Ke Jalan Jadi Bajo Malawatar Kota Ruteng Dan Ruteng Rewa Nah Apa Tantangannya Sekarang Setelah Kalau Saya yakin Teman-teman Apa Mahasiswa S2 Itu sudah Kesana Ini Masalahnya Banyak Tantangannya Ini Buat Teman-teman Bapak Dari Daerah Pak Alfonsu Fasilitas-fasilitas Yang kita Bangun Ini Mungkin Segera Perlu Dimanfaatkan Kalau Terutuari Sudah Dimanfaatkan Tapi Bagaimana Dengan Puncak Waringin Marina Pij Buah Batu Cermin Kampung Ujung Dan Pengelolaan Sistem Air Mingung Karena Kami Lihat Beberapa Bulan Yang Lalu Ini Masih Belum Dermanfaatkan Dengan Baik Nah Saya Pikir Serah Terimanya Perlu Segera Diproses Supaya Uang Yang Triliunan Itu Hampir 1,2 Triliun Itu Bisa Bermanfaat Bagi Pengembangan Pariwisata Di Labuan Bacu Karena Belum Saya Kesana Nomor Dua Mungkin Slide Selanjutnya Tantangannya PR-nya Kita Nomor Dua Slide Selanjutnya Nah Karena Jalan di Labuan Bacu Itu Sudah Di Apa Tidak Lagi Menjadi Suatu Jalan Yang Artiri Tidak Lagi Kendaraan Berat Lewat Lewat Situ Maka Kita Sedang Merencanakan Dukungan Untuk Menghubungkan Jalan Nasional Yang Di Labuan Bacu Itu Ke Pelabuhan Baru Pelabuhan Di White Lambo Karena Pelabuhan Peti Kemasnya Itu Dari Marina Yang Di Depan Persis Kota Labuan Bacu Itu Oleh Pak Presiden Dipindahkan Dan Sekarang Sudah Jadi Ini Tidak Ada Jalan Jalan Sempit Banyak Truk Yang Geceblos Jadi Kita Merencanakan Ke arah sana Mungkin Ini Bisa Ditangani Di 2022 2023 2023 Oke Lanjut PR Selanjutnya Halo Lanjut Nah PR selanjutnya Ini adalah Sebenarnya Transformasi Pusat Kota Labuan Bacu Yang Lama Kedepan Ini Perlu Di Puan Bacu Itu Nyaman Buat Misatawan Tidak Bisa Lagi Wajahnya Seperti Sekarang Ini PR Berat Buat Teman-teman Di Daerah Perlu Membuat Urban Development Guideline Ini Terus Segera Dilakukan Sehingga Arah Pembangunan Arah Bangunan Yang Akan Dibangun Kedepan Itu Kalau Mereka Itu Harus Mengikuti Urban Guideline Tersebut Ini Sekarang Belum Disusun Saya pikir Ini tugasnya Pemerintahan Daerah Kalau Tidak Nanti Itu Jomplang Sekarang Saja Sudah Jomplang Sudah Jomplang Sudah Marinanya Keren Puncak Waringanya Keren Peti Kemasnya Sudah Hilang Tetapi Pasar Yang Di Depan Marina Itu Masih Acak Kadut Lanjut Kenapa Demikian Karena Pak Presiden Pengen Ini Menjadi Kota Pariwisata Super Premium Internasional Jadi Urban Ini Penting Sekali Untuk Diperhatikan Lalu Yang Kedua 25 Tahun Kedepan Ini Kalau Labuan Bajo Tidak Disiapkan Kota Barunya Maka Kepadatan Kota Labuan Bajo Itu Akan Sangat Meningkat Tajam Nah Ini Kira-kira Arah Yang Bisa Saya Usulkan Menyusun Kota Baru Nah Ini Master Plannya Harus Disiapkan Kemudian Pembangunan Infrastrukturnya Juga Harus Disiapkan Kalau Tidak Labuan Bajo Yang Kota Kecil Sekarang Cuma 55 Menjadi 99 Ini Penduduknya Itu Akan Menjadi Kota Yang Crowded Jadi Arah Pengembangan Kota Barunya Perlu Segera Disiapkan Ini PR Yang Berikutnya Lanjut 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 Nah Di Apalah Buan Bajo Ini Juga Sedang Disiapkan Apa Tanah Mori Tanah Mori Sebagai Suatu Pengembangan Seperti Di Mandalika Yang Ditangani Oleh TDC Mandalika Dan Event Yang Mengawali Nanti Adalah Untuk Side Event KTT KTT G20 Dan ASEAN Submit Ini Adalah Masterplan Awal Tanah Mori Dan PUPR Mendukung Jalan Akses Ke Tanah Mori Sepanjang 27 Kilometer Lanjut Ini Sedang Kita Kerjakan Mengawali Beberapa Bangunan Untuk Bisa Dianukan Untuk Mais Ini kira-kira Lain Just Ini Nanti ITDC Saja Yang Lanjut Kurang Lebih Tiga Menit Lagi Pak Gus Ini Beberapa Slide Lagi Pak Nah Ini Adalah Jalan Akses Yang Sedang Kita Kerjakan Untuk Menuju Ke Tanah Mori 27 Kilo Kita Harapkan 2022 September Ini Selesai Ini Sedang Berjalan Sehingga Bisa Mendukung Pelaksanaan KTG20 Dan ASEAN Submit 2023 Itulah Itulah Yang Sedang Dikerjakan PIPR Di Dalam Rangka Membangun Labuan Bajo Ada Satu PR lagi Labuan Bajo Ini Harus Didorong Amenitasnya Terutama Hotel Food and Beverage Dan SDM Banyak Tapi Sampaikan Beberapa Tantangan Dan Masih Ada Sejumlah PR Yang Harus Dilakukan Oleh Pemda Dan Rancana Kedepan Juga Yang Masih Banyak Harus Menjadi Tantangan Tadi Sangat Banyak Sekali Sangat Mencerahkan Yang Mungkin Nanti Juga Di Respond Juga Dengan Plan Plan Yang Dibuat Oleh Mahasiswa Kita Untuk Selanjutnya Saya Buka Kesempatan Diskusi Dengan Pak Pus Jika Ada Pertanyaan Dari Para Mahasiswa Atau Audien Sebaik Yang Offline Atau Online Kami Persilahkan Oh Ya Dari Mbak Lin Dari Mahasiswa Kita Silahkan Bisa Langsung Ada Pertanyaan Pak Kus Dari Mahasiswa Kami Pak Kus Siap Terima Kasih Pak Atas Kesempatannya Mohon Ijin Bertanya Pak Saya Lin Nuel Estari Dari Studio Manajemen Pembangunan Kota Ingin Bertanya Mengenai Salah Satu Program Dari PUPR Mengenai Infrastruktur Penyediaan Air Bersih Kalau Tadi Dilihat Dari Paparan Bapak Pembiayaan Untuk Infrastruktur Air Bersih Itu Sepertinya Selesai Di Tahun 2021 Nah Sementara Ketika Kami Kelabuan Bajo Pada Bulan April 2022 Kami Masih Menemui Kendala Permasalahan Air Kami Masih Melihat Di Beberapa Area Wisata Terutama Di Perhotelan Itu Yang Seperti Ada Mobil Tengki Air Begitu Dia Seperti Asumsi Kami Mereka Membeli Air Begitu Dan Wawancara Kami Dengan Masyarakat Juga Mereka Mereka Merasa Masih Kekurangan Air Bersih Yang Ingin Saya Tanyakan Pak Apakah Kedepannya Akan Ada Program Infrastruktur Baru Atau Pembiayaan Lanjutan Terhadap Air Bersih Atau Memang Program Yang Lama Sampai Tahun 2021 Itu Memang Belum Optimal Terlaksana Mungkin Seperti Itu Pak Terima Kasih Pak Baik Silahkan Ada Yang Lain Mau Ditampung Dulu Jika Ada Yang Lain Silahkan Ya Ada Lagi Silahkan Retno Konsentrasi BW Selamat pagi Pak Terima Kasih Atas Kesempatannya Saya Retno Dari Konsentrasi Pengembangan Wilayah Yang Saya Tanyakan Terkait Tadi Presentasi Dari Bapak Adalah Apakah Pemerintah Pusat Mempertimbangkan Kesiapan Daerah Dalam Mengelola Tadi Infrastruktur Infrastruktur Yang sudah Yang sudah Dibangun oleh Pusat Tadi Begitu Pak Karena Mungkin Pemerintah Daerah Begitu Ada Yang Mungkin Tidak Siap Seperti itu Atau Bagaimana Begitu Pak Terima Kasih Mungkin Bisa Langsung Ditanggapi Dulu Nanti Kalau Ada Yang Lain Masih Ada Waktu Tolong Disiapkan Pertanyaannya Cera Ringkas Dan Padat Terima kasih Pak Moderator Teman-teman Sekalian Jadi Kalau Air Air Bersih Pusat Itu Hanya Sampai Kepada Sistem Pengolahannya Saja Distribusinya Ini Menjadi Tahun Jawab Pemerintah Daerah Nah Nanti Mungkin Pak Alfonso Bisa Menjawab Karena Yang Kita Sediakan Ini 2 Kali 50 Liter Per Detik Jadi Ada 100 Liter Per Detik Saya Yakin Kalau Ini Dan ini 2022 Ini Selesai Kalau Belum Mendapatkan Berarti Masalah Distribusi Di Pemerintah Daerah Karena Dengan 100 Liter Per detik Itu Sekitar 800.000 Kakak Itu Sebenarnya Eh Jiwa Itu Yang bisa Dilayani Cukup Besar Kenapa Demikian Karena Hotel Itu Kita Tidak Harapkan Untuk Berdasarkan Kajian Lingkungan Ini Labuan Baju Ini Frecang Jadi Hotel-hotel Itu Kita Harapkan Bisa Difasilitasi Untuk Kebutuhan Air Bersihnya Nanti Pak Alfonso Kami Mohon Dapat Juga Memberikan Tanggapan Pada Waktu Presentasi Nanti Jadi Gitu Mbak Persoalannya Bukan Persoalan Di Pengolahan Sistem Pengolahannya Tapi Persoalan Di Distribusinya Lalu Yang kedua Sama-sama Kalau Kurang puas Nanti ke Jakarta Diskusi Saya tunjukkan Lalu Yang kedua Kait Dengan Persiapan Daerah Begini Sekarang Kalau Mbak Retno Ini Sebagai Pengambil Kebijakan Ini Pimpinan Tertinggi Harus Menjadi Kawasan Pariwisata Premium Artinya Apa Standarnya Semuanya Harus Internasional Mungkin Premium Standarnya Apal Apal Nah Ini Yang kita Kejar Masalah Kesiapan Daerah Itu Dua-duanya Berjalan Terus Tidak Bisa Kami Tidak Siapa Mengelola Itu Jadi Kami Jangan Dibangunkan Itulah Perintahnya Presidennya PIEW Nanti Ya kan Karena Baju Ini Sangat Potensil Untuk Menjadi Kawasan Pariwisata Premium Dan Secara Lingkungan Tidak Mungkin Baju Ini Menjadi Pengembangan Kawasan Yang Mesturism Ya Kita Punya Pengalaman Yang Sangat Menyenangkan Dibunakin Akhirnya Rusak Itu Lingkungannya Memang Mau gak Mau itu Pilihan Itu Lingkungannya Rusak Ya Atau Kita Menjadi Kawasan Yang Terbatas Kunjungannya Tersaring Secara Pasar Pasar Ini Yang Akan Mengolah Jadi Kalau Orang Yang Mungkin Dia Tinggalnya Di Pinggiran Nanti Kemudian Berkunjung Kesana Kemudian Keluar Lagi Gitu Jadi Premium Ini Tidak Menghilangkan Teman Teman Atau Saudara Saudara Dari Luar Negeri Yang Berkunjung Secara Murah Tetapi The way Mereka Melakukan Perjalanannya Itu Secara Premium Begitu Kira-kira Kan Kita Juga Enggak Bisa Pergi Ke Malibu Gitu Kan Karena Biangnya Mahal Disana Juga Mahal This Is The Market Gitu Terserah Anunya Gitu Tapi Bepinan Tertinggi Sudah Mengambil Kebijakan Ini Harus Premium Sampai Kita Mengorbankan Peti Kemas Ini Harus Kita Pindahkan Ke Wai Kelambu Yang diutara Tadi Dan PUPR Diminta Untuk Mendukung Aksesnya Karena Tidak Mungkin Lagi Melewati Kota Labuan Baju Begitu Kira-kira Mbak Bet Mau ya Terima kasih Pak Ini Harus Dilihat Secara Terintegrasi Ya Terima kasih Banyak Atas Tanggapannya Pak Gus Ini Menarik Sekali Apa Yang Disampaikan Pak Gus Dan Ini Kesempatan Yang Luar Biasa Menghubung Ketemu Dengan Pak Gus Saya Buka Satu Sesi Lagi Satu Pertanyaan Jika Masih Ada Dari Rekan-rekan Yang Hadir Secara Online Atau Offline Disini Adakah Sepertinya Ada Ada Ini Kesempatan Untuk Berdiskusi Dengan Pak Gus Yang Mengetahui Banyak Tentang Bajo Dan Pengembangan Kawasan Strategis Di Nasional Baik Sepertinya Ini Teman-teman Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Dan Secara Online Sudah Tidak Ada Oleh Karena Itu Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Pak Kus Atas Sharing Pertanyaan Kepada Kami Semuanya Sangat Bermanfaat Bagi Kami Disini Mohon Maaf Jika Dalam Membawakan Acara Ini Ada Kesalahan Dan Kekurangan Dalam Tutur Kata Kami Baiklah Kita Akan Menginjak Pada Acara Selanjutnya Ijin Kami Lir Ya Terima kasih Banyak Pak Gus Selamat Melanjutkan Aktivitas Sehat Selalu Pak Gus Terima Kasih Ya Kita Berikan Tepuk Tangan Untuk Pak Gus Baik Selanjutnya Saya Panggilkan Ini Pada Sesi Selanjutnya Mahasiswa Kita Yang Kan Presentasi Dan Kemudian Para Pembahas Akan Saya Perkenalkan Juga Mungkin Saya Panggilkan Disini Untuk Bersiap-siap Kedepan Perwakilan Perwakilan Dari Mahasiswa Yang akan Presentasi Dari Konsentrasi Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Tia Dianing Tias ST Ya Silahkan Menempatkan Diri Kemudian Dari Konsentrasi Manajemen Manajemen Pembangunan Pembangunan Kota Saya Panggilkan Nur It 122 ST Lalu Dari Konsentrasi Rancang Kota Saya Panggil Di sini Untuk Bergabung Dini Indriyati ST Dan Terakhir Dari Konsentrasi Smart City Atau Kota Cerdas Saya Panggilkan Igusti Agung Wira Igusti Agung Made Wira Andika Atmajah Silahkan Bergabung Bersama Kita Nanti Presentasi Akan Dilakukan Oleh Mahasiswa Dan Akan Dibahas Oleh Para Pembahas Kita Yang Super Keren Yang Sangat Boleh Ditampilkan CV-nya Akan Saya Bacakan CV Para Pembahas Kita Pembahas Pertama Adalah Mulai Dari Ibu Sana Fatina Sebagai Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Beliau Lahir Di Kalifornia Pada Oktober 86 Tinggal Di Labuan Bajo Mungkin Atau Bekerja Di Labuan Bajo Pendidikan Beliau Di S1 Teknik Industri ITB 2004 Dan Banyak Sekali Kursus Lainnya Yang Dilawang Beliau Dari Okestra Menyelam Kursus Decision Making Hingga Yang Terakhir Dengan Swiss Re Foundation Awards Yang Cukup Banyak Sekali Tercatat Ada 12 Awards Di Antaranya King Sejong Prize 2019 Termasuk Dalam 10 Forbes Indonesian Inspirational Women Di 2018 Juga Citizen 4.0 For Contribution To Society And Humanity Jadi Banyak Sekali Termasuk Yang Lainnya Karis Dan Pengalamannya Juga Banyak Sekali Termasuk Sejak 2005 Bekerja Di Malaysia Di Indah Water Konsorsium Perhat Kemudian 2009 Jadi Business Development Manager Di PT Sembilan Matahari Dan Sejak 2010 Sudah Mendirikan Perusahaan Sendiri Dan Memiliki Perusahaan Tersebut Kurang Lebih 6 Perusahaan Didirikan Sejak 2010 Dan Terus Banyak Lagi Karya Hingga 2019 Jadi Direktur Utama BBOL BF Keahliannya Cukup Banyak Juga Sebagai Entrepreneurship Dan Statik Business Development Community Development Environment Education Water Sanitation Sustainable Tourism Hingga Microfinance Dan Rural Economic Empowerment Jadi Cukup Banyak Ibrah Beliau Ibu Sana Sebagai Pembahas Pertama Kemudian Sebagai Pembahas Kedua Ini Saya Baru Dapatkan Jadi Di situ Masih Kosong Pak Petrus Antonius Rashid SSTP MPP Beliau Adalah Kepala Bapeda Kabupaten Manggarai Barat Itu ya Kalau di sini Saya lihat Beliau Menyelesaikan Pendidikannya Di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Di Bandung Tahun 2000 Kemudian S2-nya Di bidang Master Of the Public Policy Di The Australian National University Canberra Di Australia Kemudian Beliau Memiliki Banyak Pengalaman Juga Mulai Dari Staff Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Hingga Sekarang Sebagai Kepala Petlid Bangda Kabupaten Manggarai Barat Sejak 2021 Kemudian Yang Selanjutnya Pembahas ketiga Ada Dr. Insinyur Alphonsus Theodorus MT Dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Beliau Layar Di Sumba Timur 74 Tinggal Di Kupang Pendidikan S1 Dari Sipil Teknik Sipil Universitas Medekat Malang S2 Dan S3 Dari Teknik Sipil ITB Dan Berbagai Diklar Dan Kursus Award Atau Pengharganya Juga Cukup Banyak Meraih 10 Mendali Emas Di Cabang Kempo Di Tingkat Nasional Sejak 1995 Luar biasa Ini Bapak Mesti Super Sehat Ini Kemudian Menjadi Pelatih Bahkan Menjadi Pelatih Pada Kejualan Dunia Kempo Di Kalifornia Karir Pengalamannya Mulai Dari Inspektor Pada Projek SUDP Surabaya Urban Development Program Kemudian Bergabung Dengan PU Kabupaten Kupang Kemudian Pindah Di Dinas PU Penataan Ruang Provinsi NTT Dan Sekarang Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Sebagai Kabit Ekonomi Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Yang Sekarang Berubah Menjadi Kabit Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Jadi Kurang Lebih Itu Adalah Profil Para Pembahas Kita Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Berkenan Bergabung Di Sini Dari Daerah Dan Busana Secara Online Untuk Itu Tanpa Membuang Waktu Lagi Akan Kita Lakukan Presentasi Perurutan Dari Yang Makro Wilayah Kemudian Lurus Menerus Sampai Kemikro Rancang Kota Hingga Kemudian Pemanfaatan Teknologi Smart City Untuk Itu Saya Panggilkan Waktunya 15 Menit Nanti Saya Akan Indikasikan 3 Menit Terakhir Jika Waktunya Sudah Mendekati Habis Oleh Karena Itu Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Konsentrasi PPW Silahkan Terima Kasih Untuk Pak Rupa Atas Waktunya Selamat Pagi Bapak Ibu Pembahas Dan juga Bapak Ibu Dosen Serta Teman-teman Semua Saya Tia Mewakili Dari Konsentrasi Pengembangan Wilayah Akan Mempresentasikan Hasil Studio Kami Dengan Judul Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Hingga 2042 Ini Ini Kurang Lebih Adalah Outline Pembahasan Dari Presentasi Kami Hari Ini Langsung Saja Ini Untuk Bagian Pendahuluan Sebetulnya Dengan Adanya Penetapan KSPN Labuan Bajo Dan Flores Di Kabupaten Manggara Barat Kabupaten Manggara Barat Memiliki Potensi Untuk Pengembangan Wilayah Yang Semakin Terbuka Khususnya Melalui Pembangunan Aktivitas Pariwisata Namun Sebagaimana Banyak Juga Dialami Oleh Wilayah Lainnya Pengembangan Pariwisata Sendiri Berpotensi Untuk Menimbulkan Kesenjangan Antar Wilayah Sehingga Seiring Nantinya Pengembangan KSPN Labuan Bajo Flores Dibutuhkan Perencanaan Yang Lebih Tepat Dan Terpadu Supaya Pembangunan Yang berjalan Itu Bisa Menjadi Lebih Seimbang Berdasarkan Latar Belakang Tersebut Kami Mencoba Merumuskan Rencana Pengembangan Wilayah Dengan Melihat Pada Tiga Aspek Yaitu Aspek Keruangan Aspek Ekonomi Serta Aspek Lembagaan Untuk Jangka Waktu 20 Tahun Kedepan Berikut Adalah Proses Analisis Yang Kami Lakukan Untuk Bisa Menghasilkan Penyusuran Rencana Dan Disini Terlihat Ruang Lingkup Wilayah Kami Ruang Lingkup Wilayah Kami Melibatkan Perspektif Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Bagian Dari Konstelasi Wilayah Yang Secara Eksternal Dia Berhubungan Dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pulau Flores Sementara Secara Internal Dia Memiliki Tertaitan Di Antara Kacematan Yang Merupakan Bagian Dari Wilayah Administrasinya Masuki Profil Yang Pertama Mengenai Konektivitas Wilayah Manggarai Barat Memiliki Peran Yang Strategis Dimana Dia Merupakan Gerbang Pintu Masuk Begitu Untuk Penumpang Maupun Komoditas Dengan Adanya Dukungan Bandara Komodo Yang Berskala Internasional Kemudian Juga Ada Pelabuhan Labuan Bajo Dan Wai Kelamu Serta Ada Dukungan Jalan Trans Flores Sehingga Konektivitas Yang Ditunjang Juga Oleh Manggarai Barat Ini Mampu Mengayani Kebutuhan Regional Nasional Hingga Internasional Kemudian Yang Pertama Profil Keruangan Secara Eksternal Labuan Bajo Di dalam Sistem Keruangan Pulau Flores Merupakan Perkotaan Orde Dua Sementara Secara Internal Tersendiri Terdapat Tiga Kawasan Perkotaan Di Manggarai Barat Yaitu Labuan Bajo Lembor Dan Golombo Untuk Posisi Ataupun Status Tiga Kawasan Perkotaan Sebut Dapat Dilihat Pada Hierarki Grafik Hierarki Yang Ada Di Bagian Kanan Bawah Dan Jika Dilihat Dari Peta Persebaran Aktivitas Aktivitas Penduduk Manggarai Barat Dan Juga Persebaran Penduduk Atau Populasinya Cenderung Terpusat Di Dua Lelah Perkotaan Yang Sebagaimana Telah Kami Sebutkan Yaitu Labuan Bajo Serta Lembor Kemudian Untuk Profil Yang Kedua Tentang Sistem Internal Perkotaan Masing-masing Perkotaan Orde Satu Perkotaan Orde Satu Memiliki Terdapat Sebuah Perkotaan Orde Satu Dan Kemudian Ada Dua Satu Perkotaan Orde Dua Dan Ada Tiga Perkotaan Orde Tiga Yang Masuk Kedalam Sistem Perkotaan Manggarai Barat Kemudian Masing-masing Perkotaan Tersebut Membentuk Regionalisasi Yang Mana Merupakan Menjalankan Fungsi Pelayanan Tetapi Sebagai Mana Terlihat Pada Peta Yang Ada Di Sebelah Kanan Belum Semua Desa Terbukti Terlayani Oleh Fungsi Perkotaan Tersebut Kemudian Jika Dilihat Dari Struktur Ekonominya Secara Umum Di Pelop Fores Sendiri Didominasi Oleh Sektor Tersier Sementara Untuk Struktur Ekonomi Manggarai Barat Memiliki Proporsi Sektor Primer Dan Tersier Yang Hampir Sama Dimana Terdapat Tiga Sektor Unggulan Yang Ada Di Manggarai Barat Yang Pertama Adalah Pertambangan Dan Penggalian Konstruksi Dan Kemudian Informasi Dan Komunikasi Disini Terlihat Pemetaan Yang Kami Coba Lakukan Untuk Menggambarkan Tren Laju Pertumbuhan Di Flores Dan Juga Di Manggarai Barat Dimana Untuk Flores Sendiri Menunjukkan Kecenderungan Bahwa Semua Sektor Itu Mengalami Penurunan Dari Tahun 2007 Hingga 2020 Sementara Untuk Manggarai Barat Untuk Sektor Sekunder Mengalami Peningkatan Yang Cukup Signifikan Khususnya Pada Tahun 2015 Hingga 2020 Yang Mana Hal Tersebut Ditunjukkan Oleh Peningkatan PDRB Di Sektor Konstruksi Kami Menduga Hal Ini Terjadi Sebagai Implikasi Dari Penunjukkan Labuan Bajo Sebagai KSPN Sehingga Pembangunan Pembangunan Pusat Tersebut Mempengaruhi Aktivitas Sektor Konstruksi Di Manggarai Barat Kemudian Disini Mengenai Tipologi Wilayahnya Sendiri Dilihat Dari Laju Pertumbuhan Dan Pendapatan Perkapita Manggarai Barat Meningkat Pada Tahun 2015 Hingga 2020 Sehingga Status Manggarai Barat Berubah Dari Yang Tadinya Adalah Daerah Relatif Tertinggal Menjadi Daerah Berkembang Cepat Dimana Dalam Perkembangan Ini Kecamatan Komodo Merupakan Kecamatan Yang memiliki Kontributor Paling Besar Kemudian Ini Untuk Aspek Kebijakan Dan Kelembagaan Yang Pertama Kami Mencoba Merangkum Lini Masa Kebijakan Yang Terkait Dengan Pengembangan KSPN Dimulai Dari PP Tentang Riparnas Rencana Induk Pengembangan Pariwas Wisata Nasional Yang Sebetulnya Merupakan Dasar Dari Konsep KSPN Kemudian Penunjukan KSPN Labuan Bajo Dengan Pembentukan Badan Otorita Pada Tahun 2018 Yang Dilanjutkan Juga Dengan Diakomodasinya Program-program Dan Juga Rencana Pengembangan Pariwisata Kedalam Dokumen-dokumen Perencanaan Perencanaan Baik Di level Provinsi Nusa Tenggara Timur Maupun Di level Kabupaten Manggara Barat Dari Tahun 2017 Hingga 2021 Tampak Bahwa Saat ini Masih Belum Ada Master plan Khusus Begitu Untuk Pengembangan KSPN Mungkin Yang Sebagaimana Tadi Sudah Disebutkan Juga Oleh Pak Kusmanul Dari BPIW Bahwa Master plan Ini Masih Dalam Proses Penyusunan Kemudian Terkait Dengan Kewenangan Stakeholder Di dalam Pengelolaan KSPN Kami Melihat Bahwa Ada Keteririsan Urusan Antara Pemerintah Daerah Dan juga BPO BF Sebagai Pelaksana Di Dalam Pengembangan KSPN Ini Dimana Urusan-urusan Tersebut Sebetulnya Berfokus Pada Urusan-urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Urusan Pertandaan Juga Urusan Pariwisata Karena Keteririsan Ini Belum Didukung Oleh Kebijakan Yang Rinci Untuk Mengatur Integrasi Kerjasama Dan juga Pembagian Tugas Maka Belum Ada Implikasi Yang Jelas Untuk Kelaksanaannya Di tingkat Pemerintah Daerah Kemudian Jika Dilihat Dari Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Sendiri Masih Memberikan Kontribusi Yang Sangat Kecil Yang Selama Lima Tahun Dari 2016 Hingga 2020 Masih Hanya Sekitar 8% Dari Total PAD Kemudian Kita Memasuki Isu Dan Permasalahan Wilayah Yang Pertama Dari Isu Keruangan Adalah Tingginya Urban Primacy Dimana Memang Pemusatan Aktivitas Itu Dan Populasi Ada Di Labuan Bajo Untuk Urban Primacy Sendiri Indeks Existing Pada Tahun 2020 Itu 1,49 Yang Kami Prediksi Akan Menjadi 1,73 Di 2030 Dan Semakin Meningkat Menjadi 2 Di Tahun 2040 Kemudian Yang Masalah Berikutnya Adalah Fungsi Perkotaan Masih Terbatas Dimana Labuan Bajo Ini Tidak Memiliki Fungsi Pengeman Industri Kecil Sementara Untuk Fungsi Pusat Transformasi Kemudian Fungsi Pusat Sumber Pendapatan Dan Pusat Transformasi Sosial Belum Optimal Permasalahan Berikutnya Dari Aspek Keruangan Yaitu Terdapat Unself Area Sebagaimana Dikunjukkan Oleh Peta Yang Di Warna Merah Begitu Yang Kira-kira Luasan Unself Area Ini Bisa Mencapai 20% Dari Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Dan Hal Ini Perlu Untuk Segera Diatasi Supaya Memberikan Pelayanan Yang Lebih Merata Begitu Untuk Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat Kemudian Memasuki Masalah Ekonomi Produktivitas Tenaga Kerja Di sektor Primer Mengalami Penurunan Dimana Awalnya 10,65 Pada Tahun 2015 Dan Menjadi 9,87 Di Tahun 2020 Penurunan Produktivitas Ini Berpengaruh Pada Kontribusi Sektor Primer Di masa Mendatang Dimana Pada Berdasarkan Prediksi Yang kami Lakukan Pada Untuk PDRB 2042 Diproyeksikan Sebesar 6,4 Triliun Dengan Laju Pertumbuhan 4,07 Sementara Permasalahan Kedua Yaitu Adanya Potensi Tenaga Kerja Di Manggarai Barat Tergendala Oleh Masih Rendahnya Kapasitas Tenaga Kerja Dimana Sebagian Besar Masih Berpendidikan Rendah Yaitu Lulusan SMP Permasalahan Ekonomi Yang Berikutnya Yaitu Peningkatan Lajuan Pertumbuhan Ekonomi Masih Belum Mempengaruhi Untuk Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Miskin Masih Sangat Relatif Tinggi Kemudian Untuk Dampak Pengembangan Pariwisata Tersendiri Terhadap Sektor Sektor Pendukungnya Masih Belum Signifikan Sebagaimana Ditunjukkan Dari Rendahnya Kontribusi Sektor Sektor Tersebut Terhadap PDRB Bahkan Hingga 2042 Kemudian Memasuki Masalah Pembagaan Disini Rencana Pengembangan KSPN Sendiri Dimana Pelaksanaan Juga Melibatkan BPOL BF Dengan Agenda Pembangunannya Itu Belum Memiliki Keselarasan Dengan Agenda Pembangunan Dari Pemerintah Daerah Kemudian Seperti yang Sudah kami Sampaikan Tadi Tugas Dan Kewenangan Masih Ada Yang Bersinggungan Sehingga Jangka Panjang Jika Tidak Diatasi Akan Bisa Menimbulkan Konflik Antara Stakeholder Kemudian Juga Terkait Dengan Kemandiran Fiskal Kemandiran Fiskal Kabupaten Panggara Barat Sendiri Masih Rendah Dan Yaitu 0,89 0,089 Dimana itu Kasogorinya Adalah Belum Mandiri Kemudian Ketergantungan Atau Proporsi Dana Pusat Terhadap PAD Juga Masih Tinggi 82,74% Sehingga Nanti Ini Prediksinya Kalau Emang Masih Bisnis S-usual Saja Yang Dilakukan Itu Akan Menjadi Semakin Tinggi Kemudian Untuk Berdasarkan Analisis Yang telah Kami Lakukan Maka Tujuan Yang kami Tetapkan Yaitu Next Pengembangan Sistem Keruangan Dan Ekonomi Laih Berpadu Untuk Mewujudkan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Tujuan Kami Ini Didukung Oleh Tiga Konsep Yang Pertama Sistem Keruangan Berhierarki Dan Pelayanan Yang Merata Pengembangan Ekonomi Berbasis Industri Pariwisata Dan Pertanian Serta Tata Kolayang Kolaboratif Dalam Mendukung Pengembangan KSPN Berikut Rincian Dari Rencana Kami Yang Pertama Rincian Sistem Keruangan Untuk Rencana Ini Kami Melakukannya Dengan Yang Pertama Peningkatan Beberapa Orde Perkotaan Kemudian Pengembangan Fungsi Perkotaan Untuk Mendukung Aktivitas Pertanian Pariwisata Serta Perikanan Kemudian Penambahan Supusat Untuk Pemerataan Pelayanan Dan Mengatasi Unself Area Sementara Ini Adalah Rencana Aspek Ekonomi Kami Dimana Peningkatan Produktivitas Primer Serta Peningkatan Daya Sayang SDM Diharapkan Akan Mengembangkan Industri Pendukung Pariwisata Dan Pertanian Sehingga Pada Akhirnya Meningkatkan Kesejarahan Penduduk Dan Mengurangi Angka Kemiskinan Rencana Yang Terakhir Yaitu Untuk Aspek Kelembagaan Dimana Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Antara SPN Harus Berjalan Secara Sinergis Dengan Penyelarasan Rencana Pengembangan Dari Keduanya Sehingga Nanti Implikasinya Adalah Dapat Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata Sehingga Kemandirian Siskandl Pun Akan Menjadi Lebih Tinggi Begitu Dengan Sumber Pemasukan Daerah Yang Lebih Bervariasi Ini Kami Coba Dari Rencana Yang Kami Susun Untuk Melakukan Pentahapan Penarapan Dari Rencana Tersebut Untuk Tahap Pertama Kami Berfokus Pada Normalisasi Untuk Mencapai Kondisi Sesuai Dengan Standar Minimum Pelayanan Kemudian Tahap Kedua Itu Berfokus Pada Pertumbuhan Untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan Ideal Kemudian Tahap Ketiga Yaitu Difokuskan Pada Penguatan Serta Tahap Keempat Difokuskan Kepada Keberlanjutan Berikut Ini Contoh Rencana Dan Program Beserta Target Pencapaian Sudah Kami Coba Tetapkan Ini Contoh Saja Untuk Semua Yang Sudah Kami Susun Dan Untuk Lebih Lengkapnya Nanti Bisa Dicek Di Laporan Kami Sekian Presentasi Dari Kami Terima Kasih Untuk Waktunya Dan Kami Tunggu Untuk Tanggapan Dari Bapak Ibu Serta Teman Teman Terima Terima Kasih Tia Atas Presentasinya Yang On Time Sampaikan Tepuk tangannya Terima Kasih Juga Profil Keruangan Wilayah Dan Ekonomi Isu-isunya Termasuk Kemudian Tantangan Dan Konsep-konsep Pengembangan Dan Beberapa Program Yang Diusulkan Saya Tidak Mengulang Lagi Sangat Bagus Tadi Analisisnya Selanjutnya Kita Akan Menuki Lebih Dalam Lagi Kepada Aspek Penataan Ruangnya Untuk Itu Kami Persilahkan Diski Untuk Mewakili Kelompok Penataan Ruang Mempresentasikan 15 Menit Juga Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Yang kami Hormati Bapak Ibu Pembahas Bapak Ibu Dosen MPWK Universitas Dipenogoro Dan Teman-teman Yang saya Banggakan Izinkanlah Saya Mewakili Konsentrasi Penataan Ruang Hari ini Akan membahas Tentang Penataan Akan Membahas Tentang Penataan Ruang Perkotaan Labuan Bajo Dan Kabupaten Manggarai Barat Dalam Mendukung KSPN Labuan Bajo Flores Seperti Yang kita Ketahui Bawasannya Kabupaten Manggarai Barat Khususnya Labuan Bajo Memiliki Keindahan Alam Yang luar Biasa Sehingga Menjadi Salah Satu Potensi Industri Pariwisata Yang Berperan Penting Dalam Memberikan Dampak Pembangunan Nasional Labuan Bajo Itu Telah Ditetapkan Sebagai Salah Satu Kawasan Strategi Pembangunan Nasional Melalui Rencana Strategis Renstra Pembangunan Pariwisata Oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Hakikat Perencanaan Tata Ruang Itu Sendiri Sebagai Unsur Penting Dalam Menentukan Proses Perwujudan Pola Ruang Dan Struktur Ruang Yang Disusun Secara Nasional Regional Dan Kabupaten Guna Menjawab Permasalahan Kesenjangan Yang Terjadi Di Suatu Wilayah Baik Degi Segi Sektor Fisik Alam Tata Guna Lahan Sarana Prasarana Ekonomi Sosial Kependudukan Serta Kelembagaan Pada Kesempatan Ini Kawasan Makro Yang kami Tinjau Adalah Kawasan Di Kabupaten Manggarai Barat Dan Bagian Mikronya Adalah Kawasan Perkotaan Labuan Bajo Dari Pengamatan Dan Hasil Di Sini Kami menemukan Potensi Dan Tantangan Dalam Menyusun Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Labuan Bajo Dan Kabupaten Manggarai Barat Untuk Tantangan Fisiknya Adanya Kondisi Perbukitan Dengan Kemiringan 15-40% Dan Terdapat Kawasan Budidaya Yang dapat Dikembangkan Sekitar 186.229,61 Hektare Artinya Bentuk Fisik Yang sangat Miring Dengan 15-40% Ini Memiliki Memiliki Kemungkinan Untuk Dikembangkan Kawasan Kapal Wisata Tetapi Memiliki Juga Untuk Hambatan Dalam Melakukan Pengembangan Terkait Struktur Ruangnya Kemudian Aksesibilitas Dan Fasilitas Di Sekitar Manggarai Barat Yang Dihubungkan Dengan Jalan Trans Flores Yang Masih Terpusat Di Labuan Bajo Sehingga Potensi Ini Juga Menjadi Tantangan Bagi Kita Untuk Mengembangkan Kawasan Di Sekitar Labuan Bajo Dan Tidak Hanya Terpusat Di Labuan Bajo Saja Masih Terdapat Akses Jalan Yang Sulit Ditempuh Salah Satunya Di Bagian Selatan Yaitu Di Kecamatan Lembor Selatan Kemudian Secara Spasial Distribusi Penduduk Di Kabupaten Manggarai Barat Ini Tidak Merata Populasinya Mendominasi Di Kecamatan Komodo Terkait Koordinasi Stakeholder Disini Juga Ditemukan Tiga Komponen Menyusun Stakeholder Yang Pertama Adalah BPOLF Kemudian Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Sehingga Dengan Adanya Kaneka Ragaman Stakeholder Itu Sendiri Koordinasi Dan Sinkronisasinya Itu Masih Mengalami Permasalahan Terkait Sinkronisasi Atas Kebijakan Kemudian Belum Terintegrasinya Transportasi Publik Di Labuan Bajo Setelah Melakukan Tahap Awal Setelah Melakukan Tahap Awal Kami Melanjutkan Analisis Awal Yang Kemudian Kami Menganalisis Data-data Sekunder Analisis Itu Dilakukan Sebelum Survei Ke Manggarai Barat Analisis Yang Dilakukan Yaitu Lima Sektor Utama Yaitu Fisik Alam Guna Lahan Dan Lingkungan Sarana Prasarana Sosial Kependudukan Dan Budaya Ekonomi Wilayah Serta Kelembagaan Analisis Fisik Alam Guna Lahan Dan Lingkungan Ini Menggunakan Analisis Kesesuaian Lahan Dengan Kondisi Lahan Eksisting Sehingga Didapatkan Output Berupa Kawasan Lindung Dan Budidaya Analisis Sarana Prasarana Dilakukan Dengan Analisis Keterdekatan Wilayah Sehingga Output Yang Didapatkan Ialah Hierarki Kawasan Perkotaan Dan Struktur Wilayah Perkotaan Analisis Sosial Kependudukan Dan Budaya Dilakukan Dengan Analisis Hierarki Perkotaan Analisis Ekonomi Wilayah Dilakukan Dengan Analisis Elki Sifcer Dan Deskriptif Kualitatif Dan Analisis Kelembagaan Dilakukan Dengan Analisis Stakeholder Di sini Kami menawarkan Konsep Untuk Wilayah Makro Yaitu Konsep Strategi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Dengan Konsep Growth Poll Artinya Kawasan Mikro Berbasis Pada Pengembangan Dengan Konsep Growth Poll Fokus Terhadap Kegiatan Pariwisata Di Kecamatan Komodo Kegiatan Agrikultur Di Kecamatan Lembor Dan Kegiatan Industri Di Kecamatan Macang Pacar Dapat Dilihat Di sini KSPN Labuan Bajo Memberikan Kontribusi Untuk Membuka Peluang Wisata Alam Di Sekitar Pesisir Utara Yang Ekosistem Sebagai Penguji Mutu Kualitas Bahan Makanan Dan Suplai Dari Kawasan Agro Sistem Kelabuan Bajo Itu Memberikan Pengaruh Terhadap Suplai Bahan Baku Untuk Sektor Pariwisata Dan Berlaku Sebaliknya KSPN Labuan Bajo Memberikan Dampak Terhadap Agro Ekosistem Itu Sebagai Pengenalan Terhadap Model Wisata Lain Seperti Wisata Agro Dan Budaya Dan Dan Sebagainya Kemudian Kawasan Agro Ekosistem Terhadap Kawasan Industri Itu Memberikan Peranan Sebagai Suplai Bahan Pangan Untuk Para Pekerja Untuk Konsep Di Kawasan Mikro Kami Menawarkan Konsep Urban Turism Waterfront City Dan Sustainable City Dan Komunitis Untuk Keterkaitan Antara Urban Turism Dan Waterfront City Itu Sendiri Sebagai Meningkatkan Atraksi Kawasan Dengan Adanya Kawasan Waterfront Sedangkan Waterfront City Ke Sustainable City Dan Komuniti Itu Sebagai Kawasan Sempadan Pantai Yang Dikonservasi Dan Dari Sustainable City Dan Komunitis Ke Urban Turism Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Sedangkan Dari Urban Turism Ke Sustainable City Dan Komunitis Itu Sebagai Pelestarian Wisata Alam Dan Budaya Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Dan Dari Sustainable City Ke Komunitis Ke Waterfront Itu Masyarakat Sempadan Pantai Diharapkan Dapat Menjaga Sempadan Pantai Yang Berkelanjutan Dari Waterfront City Ke Urban Turism Sebagai Pengembangan Kawasan Perhotelan Di Kawasan Waterfront Kemudian Beralih Kerencana Pengembangan Struktur Ruangnya Kami Mengindikasikan Ada Lima Hierarki Yaitu PKN Atau Pusat Kegiatan Nasional Yang Direncanakan Di Kawasan Perkotaan Labuan Bajo Kemudian PKW Yaitu Pusat Kegiatan Wilayah Yang Direncanakan Pada Kecamatan Lembor Kemudian PKL Pusat Kegiatan Lokal Yang Direncanakan Di Kecamatan Macang Pacar Dan Kecamatan Boleng Kemudian PPK Pusat Pelayanan Kawasan Yang Direncanakan Di Kecamatan Welak Kecamatan Sanung Goang Kecamatan Lembor Selatan Kecamatan Beling Serta Untuk Rencana Pengembangan Pola Ruangnya Terdiri Dari Kawasan Lindung Dan Budidaya Kemudian Dari Konsep Tersebut Kami Memiliki Indikasi Program Ada Sembilan Indikasi Program Utama Dari Konsep Yang Kami Bahas Yaitu Yang Pertama Adalah Penyusunan RDTR Dan Peraturan Zonasi Perkotaan Kawasan Labuan Bajo Dan Lembor Kemudian Yang Kedua Yaitu Membentuk Lembaga Yang Dinaungi Oleh Manggarai Barat Terkait Kelompok Peduli UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Ketiga Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan Horticultura Dan Pertanakan Penataan Ekowisata Dan Pariwisata Di Lembor Dan Percepatan Pembangunan Real Estate Yang Keempat Peningkatan Aksesibilitas Yaitu Berupa Perbaikan Jalan Di Jalan Arteri Primer Di Kecamatan Komodo Sampai Lembor Kemudian Perbaikan Jalan Lokal Di Kecamatan Macang Pacar Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Lembor Selatan Dan Macang Pacar Pembangunan Terminal Di Kecamatan Pacar Yang Kelima Yaitu Optimalisasi Sarana Perdagangan Dan Diasa Kemudian Yang Ketujuh Program Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi Di Desa Golobilas Desa Gorang Desa Wee Kelambu Dan Gorontalo Yang Kedelapan Adalah Optimalisasi Sarana Perdagangan Dan Jasa Di Kawasan Perkotaan Labuan Bajo Dan Gorontalo Yang Kesembilan Yaitu Merupakan Penataan Dan Dehabilitasi Kawasan Permukiman Kumu Di Kawasan Perkotaan Labuan Bajo Demikianlah Presentasi Dari Kelompok Kami Apabila Terdapat Kekurangan Kami Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Diski Sebagai Moderator Saya seneng 9 menit Sudah Selesai Tapi Tadi Sedikit Highlight Beberapa Konsep Tadi Yang Ditawarkan Seperti Penyusunan Master Rencana Detail Data Ruang Dan Rencana Jurnasi Tadi Selaras Dengan Apa Yang Dihighlight Oleh Pak Khus Di Awal Walaupun Tadi Disebut Dengan UDGL Urban Design Guideline Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Ini Relevan Masih Nyambung Juga Dengan Yang Dilihat Dari Khusat Tadi Untuk Menyingkat Waktu Juga Saya Tidak Berpanjang Lebar Kita Akan Menuju Ke Presentasi Selanjutnya Konsentrasi MPK Manajemen Pembangunan Kota Untuk Itu Saya Persilahkan Nuritwan Tutu Untuk Presentasi Silahkan Terima kasih Pak Rukuh Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak Ibu Dosen Yang Sudah Sempat Hadir Baik Offline Maupun Online Bapak Ibu Membahas Dan Teman-teman Semua Yang Ada Di Sini Saya Mewakili Studio Manajemen Pembangunan Kota Saya Idwan Dan Teman-teman Saya Ada Lin Ada Ama Ada Finda Dan Ada Noval Akan Memaparkan Hasil Studio Kami Yaitu Manajemen Pembangunan Kota Labuan Bajo Inklusif Menuju Pariwisata Kelas Dunia Studio Manajemen Pembangunan Kota Fokus Pada Sistem Aktivitas Perkotaan Untuk Penyediaan Infrastruktur Dan Layanan Umum Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan Wisatawan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Sarana Prasarana Perkotaan Akan Menjamin Aksesibilitas Yang Menunjang Aktivitas Sosial Dan Ekonomi Serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kota Yang Inklusif Manajemen Pembangunan Kota Inklusif Merupakan Strategi Yang Memadukan Program Kelembagaan Dan Pembiayaan Untuk Mencapai Visi Dan Misi Pembangunan Labuan Bajo Menuju Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkelas Dunia Yaitu Pariwisata Yang Tinggi Keterlibatan Masyarakat Dan Berkelanjutan Outline Yang Akan Kami Bahas Pada Hari Ini Antara Alanya Itu Berupa Latar Belakang Kajian Literatur Skema Dan Kerangka Pikir Delineasi Wilayah Yang Akan Kami Kembangkan Program Prioritas Serta Kesimpulan Dan Saran Sebagaimana Kita Ketahui Bersama Bahwa Labuan Bajo Di Labuan Bajo Terdapat Salah Satu New Seven Wonders Of Nature Yaitu Pulau Komodo Dan Tingkat Pariwisata Yang Terus Meningkat Setiap Tahunnya Pada Tahun 2018 KSPN Pemerintah Menetapkan Labuan Bajo Sebagai Salah Satu KSPN Yang Ada Di Indonesia Namun Yang Terjadi Pada Tahun 2022 Dari Akses Terhadap Layanan Air Bersih Masih Belum Memadai Yaitu Masih Terdapat 61,01% Yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas Air Dimana Targetnya Yaitu 81,1% Dari Sisi Transportasi Layanan Transportasi Juga Masih Belum Jangkauan Layanan Transportasi Belum Maksimal Yaitu Masih Ada Di 40,2% Sementara 80% Merupakan Standar Untuk Suatu Kota Pariwisata Dari IPM IPM Di Labuan Bajo Masih Sekitar 64,2% Itu Masih Di bawah Standar IPM Nasional Yaitu 72,3% Untuk Pendapatan Perkapita Sendiri Di Labuan Bajo Tingkat Tingkat Pendapatan Perkapita Baru Mencapai 13,9% Itu Juta Itu Di bawah Nasional Yaitu 62,2 Juta Dari 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 Kekurangan Ini Kami Mencoba Melakukan Manajemen Pembangunan Kota Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Suatu Kota Labuan Bajo Yang Inklusif Menuju Pariwisata Yang Berkelas Dunia Ada pun Elemen Kota Inklusif Yang Pertama Yaitu Inklusi Ruang Yang Kedua Inklusi Sosial Inklusi Ekonomi Inklusi Lingkungan Dan Inklusi Politik Manajemen Pembangunan Kota Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Dan Pelayanan Melalui Keterpaduan Pembangunan Kelembagaan Dan Pembiayaan Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan Prioritas Pembangunan Pariwisata Hal Ini Akan Meningkatkan Pariwisata Yang Akan Terjadi Di Sananya Di Labuan Bajo Nantinya Dari Kerangka Pikir Yang Kami Kembangkan Yaitu Dari Potensi Dan Masalah Yang Ada Maka Muncullah Isu-isu Strategis Yang Ada Di Sana Yaitu Dimana Ketersediaan Infrastruktur Publik Bagi Masyarakat Dan Wisatawan Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata Serta Manfaat Ekonomi Pariwisata Bagi Masyarakat Nantinya Akan Kami Kelola Melalui Manajemen Pembangunan Kota Yang Inklusif Dimana Dalam Sub-elemen Kota Itu Terdapat Sub-elemen Transportasi Sub-elemen Air Bersih Sub-elemen Pendidikan Pengangguran Pendapatan Dan Komunitas Ini Semua Akan Kami Bingkai Dalam Suatu Kerangka Teknologi Informasi Sehingga Memunculkan Suatu Program Prioritas Seperti Peningkatan Konektivitas Melalui Pembenahan Jaringan Dan Layanan Transportasi Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Layanan Air Bersih Serta Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Kolaboratif Governance Ketiga Program Ini Akan Mewujudkan Suatu Kota Labuan Bajo Yang Inklusif Menuju Pariwisata Kelas Dunia Ada Pun Delineasi Wilayah Yang Kami Ambil Di Sini Adalah Empat Kelurahan Desa Yang Ada Di Delapan Wilayah Perkotaan Labuan Bajo Yaitu Kelurahan Labuan Bajo Kelurahan Waik Desa Batu Cermin Dan Desa Gorontalo Semuanya Ini Kami Pilih Berdasarkan Dari Keempat Kelurahan Dan Desa Yang Ada Di Kawasan Perkotaan Ini Empat Kelurahan Dan Desa Tersebut Merupakan Mempunyai Jumlah Penduduk Yang Paling Tinggi Serta Kepadatan Penduduk Yang Paling Tinggi Juga Selain Itu Jumlah Fasilitas Dan Pendukung Fasilitas Pariwisata Juga Terdapat Terbanyak Di Empat Kawasan Ini Dari Delineasi Tersebut Kami Memilih Program Prioritas Yaitu Ada Program Prioritas Transportasi Program Prioritas Air Bersih Dan Program Dari Sosial Ekonomi Dari Program Prioritas Transportasi Sendiri Yaitu Berupa Program Pengadaan Angkutan Umum Berbasis Listrik Dan Energi Dari Energi Tenaga Suria Selain Itu Pembangunan Shelter Juga Akan Dilengkapi Dengan Tenaga Suria Kemudian Pembangunan Hub Mobility Dengan Dukungan Panel Suria Pembangunan Konstruksi Beberapa Ruas Jalan Dengan Menggunakan Sistem Photovoltax Material Photovoltax Membangun Jalur Pejalan Kaki Dan Membangun Jalur Sepeda Dari Sistem Air Bersih Program Yang Kami Tawarkan Yaitu Sea Water Reverse Osmosis Kedua Green Water Yang Ketiga Penambahan Instalasi Pengelolaan Air Dan Yang Keempat Adalah Biopori Dan Rain Harvesting Dari Sosial Ekonomi Programnya Berupa Kolaboratif Governance Antara Pemerintah Swasta Kooperasi Dan Komunitas Masyarakat Untuk Sistem Transportasi Kelembagaannya Akan Dikelola Oleh Pihak Swasta Nantinya Namun Dalam Pembangunannya Akan Melibatkan Pemerintah Sebagai Penyedia Lahan Dalam hal ini Pemerintah Untuk Pembiayanya Sendiri Kami Akan Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Swasta Berupa Public Private Pernasit Sehingga Anggaran Nantinya Akan Terbagi Dua Antara Pemerintah Dan Swasta Untuk Pengelolaannya Sendiri Akan Dilakukan Oleh Pihak Swasta Untuk Dari Sisi Air Bersih Kelembagaan Berupa Penyediaan Infrastruktur Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Operasionalnya Oleh Badan Usaha Milik Daerah Yang Ada Di Sama Untuk Pembiayanya Sendiri Bisa Berupa Dana Dari Pemerintah Berupa APBD Baik Itu Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Provinsi Dari Sosial Ekonomi Kelembagaannya Yaitu Pemerintah Pemerintah Swasta Dan Kooperasi Serta Komunitas Komunitas Yang Ada Di Sana Pembiayaan Dari Kegiatan Sosial Ekonomi Bisa Dari Pemerintah Melalui APBD Dari Prioritas Peningkatan Layanan Transport Transport Yang Kami Kembangkan Dari Wilayah Empat Wilayah Perkotaan Labuan Bajo Kami Akan Membuat Rute Transport 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 Antutan Umum Yang Ada Di Sana Jadi Kami 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 Membagi Empat Rute 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 A Rute B Rute C Dan Rute D Sesuai Warna Yang Ada Di Slide Kami Selain Akses Perlu Menghighlight Konsep Konsep Inklusi 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 Ruang Ekonomi Sosial Lingkungan Dan Politik Dan Kemudian Memberikan Empathize Pada Tiga Aspek Utama Yang Prioritas Transport Air Dan Sosial Ekonomi Di Laguan Bajo Di Pusat Kota Laguan Bajo Terima Kasih Saya rasa Banyak Yang Nanti Bisa Didiskusikan Tapi Untuk Menyingkat Waktu Saya Akan Panggilkan Presenter Yang Keempat Presenter Yang Keempat Dini Indriyati Yang Mewakili Teman-teman Dari Konsentrasi Rancang Kota Berarti Ini Semakin Menugi Lagi Presentasinya Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Sama Seperti Yang Lain 15 Menit Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Yang Terhormat Bapak Ibu Dosen Bapak Ibu Pembahas Serta Teman-teman Semua Yang Saya Banggakan Saya Dini Indriyati Perwakilan Dari Studio Rancang Akan Mempresentasikan Hasil Produk Studio Kami Baik Saya mulai Diawali Dari Penetapan Pemerintah Yang Telah Memilih Lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas Yang Tersebar Di Indonesia Salah Satunya Adalah Labuan Bajo Sebagai 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 tema Dari Studio Kami Dengan Adanya Keputusan Tersebut Pemerintah Telah Menetapkan Tiga Wisata Super Premium Yang Ada Di KSPN Labuan Bajo Di Antaranya Adalah Taman Nasional Komodo Kemudian Puncak Waringin Dan Gua Batu Cermin Untuk Itu Kami Telah Menetapkan Kawasan Perancangan Kami Yang Terletak Di Sebagian Kawasan Perkotaan Labuan Bajo Dengan Luas Kawasan Adalah 84,02 Hektare Dimana Kawasan Perancangan Kami Telah Menjadi Fokus Dari Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Pusat Di Antaranya Di Utara Kawasan Perancangan Kami Itu Telah Ditetapkan Sebagai Wisata Kuliner Kampung Ujung Kemudian Adanya Dermaga Sebagai Entry Point Yang Dimana Menjadi Awal Dan Akhirnya Wisatawan Menuju Taman Nasional Komodo Kemudian Adanya Pantai Marina Yang Telah Dikembangkan Menjadi Ampli Teater Dan Juga Promenade Dan Yang Terakhir Adalah Puncak Waringin Setelah Kami Melakukan Identifikasi Potensi Kawasan Perancangan Lebih Lanjut Kami Meninjau Beberapa Aspek Potensi Di Antaranya Adalah Potensi Geografis Sebagaimana Yang Telah Saya Sebutkan Bahwa Kawasan Perancangan Merupakan Entry Point Dari Wisata Banggarai Barat Terutama Kawasan Ini Merupakan Awal Dan Akhirnya Wisatawan Menuju Taman Nasional Komodo Kemudian Kami Meninjau Dari Potensi Alam Kawasan Perancangan Kami Merupakan Memiliki Kontur Berbukit Dimana Memiliki Topografi Yang Sangat Bervariasi Dimulai Dari 0 Hingga 115 Peter Di Atas Permukaan Laut Kemudian Kawasan Kami Memiliki Panorama Laut Yang Sangat Indah Karena Kawasan Perancangan Kami Ini Dikelilingi Oleh Laut Biru Yang Jernih Dan Juga Disertai Dengan Adanya Gugusan Kepulauan Dan Adanya Kapal Yang Berlayar Di Sana Dan Tak Lupa Juga Ketika Sore Hari Kawasan Perancangan Kami Merupakan Kawasan Yang Menjadi Kawasan Memiliki Best spot Terbaik Untuk Menikmati Sunset Lalu Yang Terakhir Pada Bagian Selatan Kawasan Perancangan Kami Memiliki Pantai Pasir Putih Dimana Letaknya Itu Adalah Di Pantai Pede Apabila Kita Kembangkan Maka Akan Menjadi Atraksi Wisata Baru Dari Wisata Bahari Untuk Selanjutnya Yang Terakhir Kami Meninjau Dari Potensi Sosial Budaya Dimana Ketika Kami Kesana Itu Sangat Mudah Menemukan Bangunan Dengan Langgam Bangunan Khas Labuan Bajo Kemudian Juga Disana Terdapat Kain Songke Khas Labuan Bajo Dan Yang Terakhir Karena Kawasan Perancangan Kami Merupakan Bermata Pencahariannya Itu Didominasi Oleh Nelayan Sehingga Kami Sangat Mudah Untuk Menemukan Kampung Nelayan Disana Namun Terdapat Beberapa Hal Masalah Yang Kami Temukan Yang Kami Simpulkan Juga Bahwa Masalah Ini Adalah Konektivitas Antara Destinasi Wisata Yang Belum Terintegrasi Baik Dilihat Dari Secara Fisik Lingkungannya Maupun Secara Inklusifitasnya Dapat Dilihat Dari Peta Pemaparan Di Bagian Utara Itu Ditemukan Bahwa Dek Dermaga Disana Masih Belum Menerapkan Inklusifitas Kemudian Ketika Kami Melakukan Perjalanan Masih Beberapa Jalur Pedestrian Itu Masih Belum Menerapkan Konsep Inklusif Kemudian Juga Masih Belum Ketersediaannya Tempat Pemberhentian Bagi Transportasi Umum Sehingga Ketika Kami Disana Masih Mudah Menemukan Kendaraan Kendaraan Umum Itu Yang Berhenti Di Sembarang Tempat Lalu Adanya Promenade Dan Jalur Pedestrian Yang Masih Minim Minim Akan Peneduh Dan Yang Terakhir Adalah Masih Adanya Parkir On Street Yang Apabila Dibiarkan Itu Akan Menyebabkan Terhambatnya Sirkulasi Jalan Dari Potensi Dan Masalah Yang Kami Analisis Maka Kami Merumuskan Sebuah Konsep Perancangan Dari Kami Yaitu Wanderlust Wanderlust Itu Merupakan Waterfront City As a Deluxe And Ecotourism Inclusive And Innovative Dimana Ekowisata Ini Kami Menerapkannya Dari Pengembangan Atraksi Wisata Yang Memperhatikan Karakteristik Fisik Lingkungan Sosial Dan Budayanya Budaya Setempat Bisa Dilihat Bahwa Kami Mengembangkan Adanya Atraksi Wisata Hiking Water Sport Terus Ada Living Like a Local Experience Tourism Lalu Menikmati Pemendangan Alam Karena Panorama Disana Sangat Indah Lalu Adanya Lalu 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 Adanya Pertunjukan Dan Pelatihan Budaya Kemudian Untuk Konsep Inklusifitasnya Disini Kami Menerapkan Sarana Prasarana Yang aman Dan Nyaman Untuk Semua Orang Disini Juga Kami Adakan Pengadaan Jalur Sepeda Dengan Tujuannya Untuk Orang-orang Wisatawan Disana Itu Dapat Menikmati Kawasan Labuan Bajo Dengan Cara Yang Memuaskan Kemudian Juga Minimal Dampak Lingkungan Lalu Adanya Vegetasi Peneduh Karena Disana Terkenal Memiliki Iklim Yang Sangat Panas Kemudian Juga Adanya Jalur Pedestrian Yang Menerapkan Konsep Inklusifitas Dan Yang Terakhir Kami Membangun Sebuah Beach Shelter Di Setiap Titik Destinasi Wisata Kemudian Konsep Yang Ketiga Dan Keempat Itu Adalah Inklusif Adalah Inovatif Dan Juga Deluxe Deluxe Disini Kami Dilater Belakangi Karena Wisata Labuan Bajo Itu Merupakan Wisata Super Premium Yang Dimana Pengembangan Sarana Dan Prasarana Serta Layanan Yang Berkualitas Sehingga Memberikan Pengalaman Yang Bernilai Tinggi Bagi Wisatawan Disini Kami Membangun Kereta Gantung Kenapa Kereta Gantung Karena Kami Menggali Potensi Kawasan Perancangan Itu Memiliki Topografi Yang Sangat Bervariasi Kemudian Juga View Tower Untuk Mengembangkan Menikmati Pemandangan Panorama Yang Sangat Indah Di Labuan Bajo Kemudian Karena Adanya Masalah Parkir On Street Disini Kami Membangun Parkir Komunal Vertikal Yang Ada Di Kampung Ujung Dan Yang Terakhir Adalah Invisible Toilet Lalu Hasil Dari Analisis Kebutuhan Ruang Analisis Perancangan Kawasan Analisis Elemen Rancang Kota Analisis Kriteria Terukur Dan Tak Terukur Kemudian Di Implementasikan Dalam Bentuk Desain Perancangan Seperti Yang Terlihat Pada Site Plan Di Dalam Pemaparan Disini Adalah Sebuah Gambaran Kecil Saja Dari Konsep Perancangan Kami Yang Kampung Ujung Kami Melakukan Pembangunan Parkir Kapal Dengan Memperhatikan Inklusivitas Kemudian Juga Parkir Komunal Yang Berada Di Kampung Ujung Dengan Konsep Parkir Komunal Vertikal Dengan Empat Lantai Kemudian Pantai Marina Dengan Mengembangkan Konsep Jalur Hijau Lalu Adanya Kampung Air Kami Lebih Mengarahkan Kampung Air Itu Untuk Mempertahankan Langgam Bangunan Has Labuan Bajo Yang Menerapkan Adanya Tempat Jemur Ikan Di Sana Karena Kampung Air Itu Sebagian Besar Mayoritas Mayoritas Nelayan Lalu Puncak Waringin Karena Letaknya Di Atas Itu Kereta Gantung Itu Kami Implementasikan Di Puncak Waringin Dan Juga Mengarah Bukit 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 Pramuka Sendiri Itu Dikembangkan Sebagai Atraksi Wisata Hiking Dan Short Tracking Dan Yang Terakhir Adalah Pantai Pede Kami Mengembangkan Atraksi Wisata Waterpad Dan Juga Voli Pantai Dan Juga Wisatawan Bisa Dapat Berenang Di Sana Dan Lupa Juga Pantai Pede Serta Bukit Pramuka Itu Kami Menerapkan Prinsip Desain Universal Yang Dimana Kawasan Kawasan Ini Dapat Diakses Oleh Semua Pengguna Lebih Lanjutnya Bisa Dilihat Hasil Dari Konsep Perancangan Kami Yang Dimana Main Entrance Berada Di Persimpangan Jalan Soekarno Hatta Dan Jalan Gabriel Gampur Dan Tak Lupa Juga Kawasan Kami Ini Terintegrasi Dengan Bishelter Yang Diadakan Di Setiap Titik Destinasi Wisata Lalu Ini Adalah Puncak Waringin Puncak Waringin Di Sini Terintegrasi Dengan Kereta Gantung Yang Terkonektivitas Dengan Bukit Pramuka Kami Di Sini Semuanya Memperhatikan Inklusivitas Di Setiap Jalan Yang Memiliki Topografi Yang Dengan Ketinggian Itu Selalu Menggunakan RAM Disini Kita Bisa Menikmati Panorama Laut Yang Indah Di Labuan Bajo Kemudian Ini Adalah Amphitheater Yang Berada Di Puncak Waringin Disini Kami Menerapkan Jalur Hijau Pengembangan Vegetasi Peneduh Sehingga Dapat Meminimalisir Hit Micro Climate Disana Lalu Di Setiap Jalur Pedestrian Juga Terdapat Guiding Block Yaitu Jalur Taktil Untuk Bagi Disabilitas Dengan Keterbatasan Penglihatan Disini Juga Untuk Vegetasi Peneduhnya Kami Menerapkan Vegetasi Dengan Tajuk Yang Lebar Sehingga Vegetasi Ini Menjadi Sebuah Kanopi Bagi Para Pedestrian Bagi Para Pedestrian Yang Sedang Berjalan Di Area Kawasan Pariwisata Lalu Disini Kampung Ujung Kampung Ujung Merupakan Pusat Wisata Kuliner Disini Kami Mengembangkan Pelabuhan Dengan Parkir Kapal Yang Menerapkan Desain Universal Kemudian Adanya Ruang Tunggu Bagi Wisatawan Yang Sedang Menunggu Untuk Giliran Taman Nasional Komodo Lalu Ini Adalah Parkir Komunal Vertikal Kampung Ujung Dengan Lantai Empat Dan Rooftop Dimanfaatkan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Lalu Ini Adalah Amphitheater Di Pantai Marina Disini Kami Lebih Melakukan Penghijauan Diperbanyak Vegetasi Sehingga Meningkatkan Lifability Bagi Para Wisatawan Untuk Mereka Dengan Harapannya Bagi Wisatawan Itu Ingin Kembali Lagi Kembali Lagi Menuju Labuan Bajo Sehingga Labuan Bajo Yang Terkesan Panas Itu Dapat Diminimalisir Dengan Pohon Peneduh Disini Masih Kawasan Pantai Marina Yaitu Adalah Promenade Dari Pantai Marina Sendiri Dan Juga Promenade Di Dalam Pantai Marina Itu Dapat Dimanfaatkan Sebagai Jogging Track Pantai Marina Pantai Marina Pantai Marina Terima kasih. 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 tersendiri bagi wisatawan. Sehingga berdasarkan data di sini mohon maaf bahwa pada tahun 2019 itu mencapai sektor pariwisata itu mencapai yang tahap tertingginya yaitu 10,85% terhadap PAD di daerah Labuan Bajo. Dan juga membuka peluang Labuan Bajo itu telah ditetapkan sebagai salah satu KSPN. Sehingga Labuan Bajo itu dapat menjadi sebuah peluang untuk pengembangan pariwisata yang lebih lanjut dan lebih besar. Namun dibalik semua potensi itu tentu saja terdapat kendala yang dialami oleh Labuan Bajo. Yang pertama itu terkait dengan pariwisata ada sistem informasi terkait pariwisata yang belum optimal. Kemudian adanya kurangnya branding untuk meningkatkan wisatawan ke Labuan Bajo dan juga adanya minimnya tenaga penunjang pariwisata. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Bali saja itu tidak mampu untuk meningkatkan pariwisata di saat pandemi. Sehingga wisatawannya juga menurun dan juga pemasukan ke daerahnya juga menurun. Berdasarkan potensi-potensi dan kendala yang ada, di sini tim studio Smart City mencoba untuk merumuskan sebuah tujuan. Jadi tujuan di sini, tim studio Smart City yaitu pariwisata cerdas, pariwisata Labuan Bajo untuk mendukung KSPN Labuan Bajo yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah di sini kita mengambil wilayah perkotaan Labuan Bajo yang terdiri dari Kelurahan Labuan Bajo dan Desa Batu Cermin yang itu merupakan sebuah hub atau pintu masuk menuju ke KSPN Labuan Bajo. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, kita coba untuk mencari konsep apa sih yang sebenarnya baik untuk atau yang sekiranya dapat untuk ditingkatkan terkait dengan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Di sini kita mengambil konsep yaitu pengembangan SDM dan teknologi untuk mewujudkan pariwisata cerdas perkotaan Labuan Bajo berbasis digital, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jadi di sini kita hanya tidak berbasis teknologi, kita juga coba untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Labuan Bajo. Di sini terdapat tiga unsur perencanaan yang penting terkait dengan konsep. Yang pertama itu ada digital, kemudian terintegrasi, dan yang ketiga itu berkelanjutan. Pada unsur digital, digital itu merupakan sebuah proses modernisasi dengan pemanfaatan teknologi. Jadi digital ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada wisatawan sehingga memudahkan wisatawan itu dalam berkunjung ke Labuan Bajo. Selanjutnya itu adalah terintegrasi. Jadi terintegrasi ini adalah penyatuan menjadi satu kesatuan tata kelola kelembagaan. Di sini kita coba membangun sebuah konsep pentahelix, di mana terdapat lima unsur kelembagaan yang saling berkolaborasi untuk meningkatkan pariwisata di Labuan Bajo. Yang pertama itu ada akademisi yang dapat memberikan masukan dan informasi terkait pariwisata, dan kemudian dari kelembagaan pengusaha itu bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan usaha yang ada di Labuan Bajo dan juga meningkatkan iklim investasi di Labuan Bajo. Yang ketiga itu ada komunitas, bagaimana cara mengembangkan komunitas-komunitas pariwisata, dan juga sumber daya manusia berbasis lokal. Yang keempat tentu saja kelembagaan pemerintah, itu terkait dengan memiliki peranan kunci bagaimana pemerintah itu merupakan pemangku kebijakan yang mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan pariwisata. Dan tentu saja yang terakhir adalah media, bagaimana kita dapat menyebarkan informasi dan juga melakukan branding terkait dengan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Nah selanjutnya yang terakhir itu adalah berkelanjutan. Tak lupa di sini, perkelanjutan di sini untuk mencapai akses stabilitas ekonomi dan juga lingkungan. Tadi saya sebutkan di awal bahwa pembangunan pariwisata tidak lepas dari prinsip pembangunan perkelanjutan berbasis lingkungan. Jadi di sini kita coba untuk membagi empat tahapan dalam perencanaan. Ini dengan timeline itu selama 20 tahun. Di tahap pertama itu adalah quick win, di tahapan kedua itu adalah peningkatan SDM, yang ketiga itu adalah peningkatan ekonomi, dan yang keempat itu adalah monitoring evaluasi terkait dengan konsep pariwisata cerdas yang telah disusun. Jadi di sini tim studio Smart City coba merfokus pada quick win atau tahap pertama. Itu pada tahap pertama itu dari rentang 1 sampai 5 tahun. Sebenarnya quick win itu merupakan adalah suatu program unggulan, di mana di sini telah dilakukan proses pembobotan dan scoring. Dipilihlah satu program kegiatan yang dapat diimplementasikan dan juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Labuan Bajo. Nah di sini quick win dari tim studio Smart City 2022, yalah sistem informasi pariwisata cerdas terintegrasi Labuan Bajo bernama Jelajah Labuan Bajo. Nah di sini Bapak Ibu yang dalam ruangan, teman-teman, ataupun yang ada di Zoom, mungkin bisa sama-sama kita menuju ke laman Jelajah Labuan Bajo.com. Nanti di sana saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana penggunaan dari website Jelajah Labuan Bajo.com. Dan tentu saja di website Jelajah Labuan Bajo.com itu juga telah menerapkan prinsip 5 elemen Smart City dan juga dengan didukung dengan konsep pariwisata cerdas 6A, yang di mana terdapat attraction, itu terkait dengan pengembangan atrasi-atraksi wisata, yang kemudian ada accessibility, itu terkait bagaimana pengembangan aksesibilitas wisatawan di Labuan Bajo, dan yang ketiga ada amenitas terkait dengan bagaimana fasilitas pendukung Labuan Bajo, yang keempat itu ada available package, paket wisata apa saja sih yang ditawarkan di Labuan Bajo, yang kelima itu activities, aktivitas apa saja yang akan bisa dilakukan oleh wisatawan di Labuan Bajo. Yang terakhir itu adalah ancillary service, bagaimana dukungan kelembagaan terkait dengan pariwisata di Labuan Bajo. Langsung saja kita coba sama-sama ke laman Jelajah Labuan Bajo.com. Di sini ada video mengenai dengan tampilan dari websitenya. Di sini ada amenities di mana user atau pengguna dari website bisa mendapatkan informasi terkait tadi lokasi hotel, lokasi rumah makan, dan lokasi tempat cindramata, di mana itu di dalamnya sudah ada keterangan nama dan juga Instagram dan lokasi dan gambar. Dan kemudian pada atraksi, itu terdapat informasi terkait dengan titik-titik potensi wisata yang ada di Labuan Bajo. Jadi mungkin untuk wisatawan yang bingung mau kemana nih di Labuan Bajo. Jadi di sini terdapat titik-titik wisata, tadi ada gambarnya dan juga jam buka dan juga tiket masuk. Dan yang ketiga itu ada activities di sini terkait dengan video-video aktivitas apa saja yang dapat dilakukan di Labuan Bajo. Dan kemudiannya di sini adalah elemen accessibility di mana di sini merupakan elemen unggulan dari Jelajah Labuan Bajo.com. Di sini wisatawan bisa dapat mengetahui lokasi live location-nya. Dan juga di sini wisatawan dapat untuk menuju lokasi ke titik berikutnya. Itu dapat melihat ekstimasi waktunya dan juga kemudian bisa melihat juga jarak yang ditempuh dan arahnya seperti itu. Jadi wisatawan tidak bingung jika ke Labuan Bajo mau kemana dan lewat mana seperti itu. Dan yang kedua itu ada juga terkait dengan jangkauan. Di sini wisatawan juga bisa melihat satu titik. Di sini dicoba dengan waktu 5 menit dengan menggunakan kendaraan bermobil. Nah ini merupakan jangkauan yang dapat dijangkau oleh wisatawan dengan berkendara mobil di Labuan Bajo. Nah kemudian setelah kita melihat dari lokasi dan juga jangkauan, kita juga bisa dapat disuguhkan untuk mencari lokasi-lokasi wisata. Di sini misalnya kita mencari potensi wisata Wai Cicu. Di sini kita ketik saja Wai Cicu. Itu nanti setelah muncul kita klik saja terus kita enter. Nanti akan menuju ke lokasi wisata pantai Wai Cicu berada. Di sana nanti akan menyuguhkan foto dan juga terkait dengan jam operasional dan tiket masuk. Tapi di sini mungkin ada jam operasional dan tiket masuk juga masih belum, kita belum mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan pantai Wai Cicu seperti itu. Selanjutnya itu nanti di bagian ancillary, itu juga terdapat peta persebaran dukungan kelembagaan. Jadi di sini bagaimana wisatawan itu dapat mendapatkan informasi terkait dengan nomor telepon, rumah sakit, puskesmas, dan juga polres sehingga menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk wisatawan. Selain itu harapannya juga ke depannya pada bagian ancillary ini juga dapat dihubungkan dengan CCTV yang ada di Labuan Wajo, titik-titik wisata, maupun sistem ATCS seperti itu. Dan untuk terakhir itu ada available package, itu bagaimana kita wisatawan bisa dapat menentukan rute wisata sendiri dan juga mengestimasi biaya yang dibutuhkan itu berapa. Sehingga wisatawan itu mengetahui estimasi biayanya berapa sih untuk kita menuju ke Labuan Wajo dan berkunjung ke titik wisata 1, 2, atau sebagainya. Nah harapannya di sini tim Studio Smart City, harapannya konsep dan perencana pariwisata cerdas dari Studio Smart City ini dapat menjadi inisiasi bagi pengembangan pariwisata Labuan Wajo dalam mendukung KSPN Labuan Wajo Flores. Sebelum saya akhiri, mungkin saya bisa memperkenalkan dulu tim saya, saya tidak sendiri, saya bersama tujuh orang hebat di sini, dan juga memiliki latar pendidikan yang berbeda, itu ada Mbak Kanin, ada Mas Hendra, ada Mas Ricci, dan saya sendiri, ada Mbak Dewinda, ada Mas Rio, ada Mas Irsandi, dan juga ada Mbak Rahma. Di sini juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim dosen pemimbing yang terdiri dari empat orang, ada Prof. Imam Buhori, Prof. Sunarti, Pak Dr. Anang Wahyu Sejati, dan Ibu Dr. Rina Kurnyati. Mungkin sekian presentasi dari tim Studio Smart City. Sebelum saya akhiri, mungkin saya bisa sampaikan tadi mungkin dari tim MPK dan tim rancang menyampaikan sebuah quote, tapi kalau saya coba untuk menyampaikan sebuah pantun. Jadi, kita mulai ya. Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jangan lupa ke Pulau Komodo. Ayo kita ramaikan Expo Studio. Mari bangun Labuan Bajo. Sekian dari tim Studio Smart City 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Wira dan tim yang sudah mempresentasikan mengenai Smart City di Labuan Bajo. Baiklah, lengkap sudah semua presentasi dari tim mahasiswa. Apresiasi yang tinggi untuk efforts yang sudah Anda keluarkan, upaya yang Anda keluarkan. Sekarang saatnya ya, kita mendengarkan tanggapan-tanggapan, komentar, masukan, apapun sebagai bahan untuk pembelajaran kita bersama. Khususnya bagaimana ini nanti konsep-konsep Anda ini implementatif di lapangan secara langsung. Untuk itu, saya akan memanggilkan untuk yang pertama, Ibu Sana Fatina sebagai Direktur Utama BPOLBF. Silahkan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin sama dengan yang lainnya, kurang lebih 15 menit ya. Terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih telah mengundang kami untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan Expo ini. Jadi, salam hormat Pak Dekan, Ibu Pak Prodi, dan juga rekan-rekan pembahasan lain, Pak Alfons. Apa kabar? Jumpa lagi. Dan juga teman-teman dari Magister Perencanaan Wilayah untuk UNDIP. Ya, baik. Kalau dari saya, pertama-tama mengucapkan selamat dulu nih, buat rekan-rekan yang telah menyelesaikan program studionya di Labuan Bajo. Dan dalam waktu yang cukup singkat, bisa memotok banyak hal dan juga bisa merumuskan banyak hal juga apa yang bisa kita nanti adopsi untuk bisa lakukan di Labuan Bajo. Saya mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah untuk tim pengembangan wilayah nih tadi, studio pengembangan wilayah. Oke, komennya dari saya pertama adalah di sini sudah terintegrasi bagaimana tidak melihat Labuan Bajo atau bagaimana sebagai destinasi sendiri gitu ya. Tapi sudah diintegrasikan dengan kawasan yang lainnya, termasuk di Pulau Forest-nya dan juga ETC-nya. Ini sangat banyak sekali. Kemudian juga telah diidentifikasi juga bagaimana peta pesebaran wilayah, kemudian bagaimana ruang-ruang perkotaan yang bisa didukung oleh ruang selain perkotaan, karena wilayah perkotaan hanya di kota Labuan Bajo, dan juga di sini diusulkan beberapa pekerjaan-pekerjaan untuk men-support itu semua. Nah, namun yang ingin saya kasih poin di sini adalah, satu, bahwa sepertinya dari awal tidak melihat ada, kita kan selalu bicara tentang masalah keberlanjutan ya, tapi ini buat semua juga kali ya, tapi tentang keberlanjutan itu yang paling penting adalah daya dukung dan daya tampung. Nah, itu tidak dimasukkan dalam perspektif awal ketika mendefinisikan ini. Jadi, seolah-olah melihatnya adalah Labuan Bajo potensial, kita harus kembangkan, kita harus kembangkan, tapi kembangkan sejauh apa, limitnya di mana, itu nggak disampaikan. Jadi, sementara yang kita lakukan di sini adalah bagaimana mengawal pertumbuhan yang ada di Labuan Bajo. Satu, tidak terlalu pesat. Kalaupun pesat, dia tidak meninggalkan, jadi gapnya tidak terlalu besar, dia tidak terjadi kesenjangan yang luar biasa. Nah, ini mungkin perspektif yang perlu ditambahkan di dalam perencanaan yang, dan tim pertama nih, seperti itu. Karena di sini juga kan sudah mention nih, tentang masalah kemiskinan, penduduk kerja, dan segala macemnya. Nah, bagaimana juga di sini belum terlihat bagaimana peta persebaran penduduknya gitu ya. Jadi, ketika di sini ada satu bagian yang unserved area gitu misalkan. Nah, pertanyaannya adalah di unserved area ini, apakah memang ada penduduknya? Apakah memang ada aktivitas yang akan dikembangkan di sana? Kalaupun iya, seperti apa dan bagaimana? Nah, dan kita juga bisa melihat bahwa persoalan yang ada di Manggara Barat bukan hanya sekedar membangun, apa istilahnya ya, infrastruktur untuk bisa mengembangkan sebuah aktivitas atau kawasan. Tapi, keterbatasan jumlah penduduk itu menjadi isu juga. Nah, ini juga perlu dipikirkan bagaimana agar tidak terjadi gentrifikasi. Jadi, nanti yang datang malah misalkan orang luar gitu kan, yang malah mengembangkan yang apa ada di Labuan Bacu. Nah, ini kembali lagi dalam perspektif pengelolaan kawasan ya, daya dukung, daya tampung itu penting, dan kemudian limitnya mau sampai di mana, nah baru kita bermain di bawah ambang batas. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentang studio penataan ruang. Nah, kembali lagi, karena kita sekarang sudah punya RTRW ya, dan kemudian sepertinya untuk land use, kita petanya memang harus diupdate kembali. Dan di sini juga yang saya mau apresiasi adalah bagaimana menggambarkan cukup lengkap tentang komponen-komponen apa yang ada di kota, di Labuan Bacu, maupun Mangga Maret itu sendiri. Nah, kemudian dalam konteks ini juga terlihat bagaimana membangun kelembagaan, bagaimana bentuk kemintraan antara pemerintah, komunitas, dengan swasta itu sendiri. Nah, mungkin yang belum dimasukkan di sini adalah bagaimana keterlibatan akademisi itu sendiri. Karena, kembali lagi, bahwa meskipun cuma ada satu kampus yang ada di Labuan Bacu, tapi menurut saya sangat penting sekali elemen komponen akademisi ini untuk bisa melakukan perekaman secara akademisi, membuat naskah akademi kira-kira seperti itu ya. Sehingga apa yang diinginkan di sini dalam konteks skala tadi ya, ada hierarki 1, 2, 3, 4 itu, bisa benar-benar termonitor dan juga terfeedback dengan baik. Jadi, istilahnya sambil ditetap, sambil berjalan, kemudian kita bisa tahu sambil merencanakan, kita bisa mengevaluasi apa yang kita rencanakan. Kemudian, dalam hal ini juga, sepertinya memang informasi terkait bagaimana pembagian peran antara badan otorita dengan pemerintah daerah itu masih belum sama persepsinya ya di semua pihak. Bahwa sebenarnya kehadiran badan otorita tidak menggantikan tugas dan fungsi dari pemerintah kabupaten. Tapi, memang pada saat 2 tahun sampai 2024 ini, kehadiran kita adalah untuk mempercepat proyek pemerintah yang memang ditargetkan untuk selesai. Nah, setelah 2024, itu sudah tidak ada lagi tuh. Dalam arti, istilahnya setelah 2024, dengan tidak adanya program dari pemerintah pusat yang masif gitu ya, otomatis pemerintah daerah dan pemerintah provinsi harus mandiri. Dan di sini, yang belum ternotis bagaimana kemandirian itu terjadi paskah tidak ada lagi dukungan dari pemerintah. Apalagi tadi saya lihat di, saya lupa di peparan yang mana ya, tapi ada yang menyentuhkan bahwa Manggara Barat juga termasuk salah satu kabupaten yang tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Flores. Berarti, dengan demikian, harus agak ekstra keras nih untuk melakukan maintenance seaputu operasional dari kegiatan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, tentang kota Labuan Bajo, tentang manajemen pembangunan kota. Nah, ini juga sangat menarik banget. Yang saya suka adalah di sini, bagaimana melakukan integrasi dan juga langkah-langkah yang terstruktur gitu ya, tentang poin-poin apa saja yang diantisipasi, mulai dari keruangan, sosial, kemudian ekonomi, dan lingkungan politik. Dan di sini juga memang kita mesti bagaimana memperkuat untuk kegiatan ini semua, tidak hanya selesai dalam rezim politik, tapi juga bisa berlanjut, berkelanjutan, dan semua orang memahami perencanaan yang ini dilakukan. Dan itu benar sekali tentang masalah inklusifitas yang sempat disampaikan oleh tim yang selanjutnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi, bagaimana definisi inklusif ini? Jadi, gini. Selama ini kita selalu menggunakan banyak kata-kata, tapi kata-kata ini enak didengar, tapi untuk dilaksanakan itu tidak seperti, tidak konkret gitu istilahnya. Nah, ini setuju banget nih. Terima kasih buat yang timnya. Karena memang sebenarnya respon-respon langsung teknis seperti misalkan konsep-konsep di daerah mana yang kurang inklusif, misalkan rally-nya tidak ada, atau seperti apa, dan segala macam itu sangat bisa kami langsung gunakan untuk eksekusi ya. Apalagi ini kan masih masa pemilihan dari kemimpinan POPR nih, siapa tahu nanti teman-teman POPR bisa follow up gitu. Nah, di sisi lain adalah bagaimana membangun aktivitas dan konektivitas dari fasilitas yang sudah dibangun. Dan di sini tentunya kaitan dengan pengisian konteks aktivitas, usaha budaya bahari, pemukiman, perdagangan, dan ini dikelompokkan sedemikian rupa menjadi satu kantong Labuan Bajo, yang mana saat ini memang Labuan Bajo ini seperti melting pot yang baru tumbuh. Jadi, asimilasi budaya dan segala macamnya itu masih baru banget, sehingga belum terjadi sesuatu yang kekhasan itu Labuan Bajo banget, tapi masih datangan dari Bajo Bugis, Dima, dan juga Suku Manggarai kira-kira seperti itu. Nah, terakhir buat teman-teman yang kelima, yang smart city, yang memang mau nggak mau semuanya harus digital ya. Kembali lagi, smart city juga harus bisa men-support smart people juga nih, dalam arti bagaimana agar sistem yang sudah dibangun bisa digunakan. Saya sudah coba ngintip-ngintip jelajah labuanbajo.com-nya juga, dan saya share juga ke teman-teman di Bantai Otorita ya, untuk mereka bisa melihat apa saja yang mungkin bisa diintegrasikan, dan kemudian menjadi informasi yang bermanfaat buat penggunanya. Karena kalau yang ini saya lihat seru banget nih, ada peta-peta dan segala macam sesuatu yang selama ini kita susah dapetnya gitu ya. Jadi, dengan accessibility terhadap data, informasi, kemudian peta-peta seperti ini, saya pikir pembangunan labuanbajo ke depan akan lebih dampang merorkestrasinya, karena semua melihat dalam konteks spasial, tidak hanya dalam konteks data atau presentasi yang kadang-kadang kita nggak tahu koordinatnya di mana, posisinya seperti apa, dan statusnya kayak gimana. Jadi, ini akan menjadi tools untuk komunikasi yang sangat baik sekali, jadi meskipun tidak bertemu langsung, tapi dengan kita melakukan submission, dengan one map, one policy, kita bisa memiliki perspektif yang sama tentang progres pengembangan labuanbajo dan Manggade Barat untuk ke depannya. Mungkin itu sih sekian komen dari saya, intinya keren banget, selamat dan terima kasih. Dan kita, kalau boleh, nanti kami juga bisa mengadopsi beberapa hal yang ditemukan dari seginya Bapak-Ibu semua selamat di labuanbajo, mudah-mudahan berkenan, dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan sukses selalu buat teman-teman di Magister MPWK Undip. Terima kasih, saya kembalikan kepada Moderata. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sana. Tepuk tangan, Ibu Sana, atas masukannya yang super keren dan kritis tadi ya. Dan memang nanti akan kita serahkan semua hasil-hasil studi kita secara langsung. Mungkin hari ini secara simbolis dulu, nanti pada saatnya kita akan ke sana, karena memang ada tindak lanjut tadi seperti dikatakan oleh Ibu Kepala Departemen ya. Selanjutnya, saya akan panggilkan pembahas kedua. Sebelum nanti, saya yakin ada beberapa pertanyaan dari audiens online di luar sana, tapi saya akan undang dulu Kepala Bapeda Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Petrus Antonius Rashid, SSTP MPP, untuk memberikan tanggapannya, komentar, dan apapun sebagai bahan pembelajaran bagi rekan-rekan mahasiswa MPWK Undip. Waktu dan tempat kami bersilakan, Pak, maksimal kurang lebih 15 menit juga. Halo Bapak, Ibu semuanya, selamat sore, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Suara saya bisa didengar ya, Pak, ya? Iya, sangat jelas. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama sekali saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Undip yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya juga mau mengapresiasi presentasi yang... akan menjadi lebih berkualitas lagi, dan juga nanti bisa aplikatif nanti pada tetaran pelaksanaan di lapangan. Yang pertama memang asas itu sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sana, selaku Direktur Utama BPLFB, terkait dengan pentingnya untuk mengintegrasikan rencana-rencana tadi juga dengan daya dukung, daya tampung. Karena ini penting sekali, karena ini juga untuk memastikan keberlanjutan dari pembangunan pariwisata di Labuan Wajo dan juga Manggere Barat serta Flores pada umumnya. Jadi penting sekali untuk menyajikan data terkait dengan daya dukung, daya tampung pada paparan-paparan itu supaya nanti melengkapi rencana-rencana yang sudah disusun untuk pengembangan pariwisata di Labuan Wajo. Yang berikutnya juga, memang saya tidak akan menjungung satu persatu, saya mencoba untuk merangkum secara umum saja, karena memang tadi selainnya cukup banyak untuk lima pemateri, tapi saya juga berharap nanti saya juga bisa di-share, bisa di-share juga bahan-bahan pemaparannya. Yang berikutnya itu adalah terkait dengan tata ruang, special planning kita. Tentunya saya juga berharap bahwa rencana-rencana tadi mulai dari yang pertama sampai dengan yang empat juga itu memperhatikan peraturan daerah terkait dengan tata ruang dan tata wilayah kita, supaya nanti ini bisa konek. Jangan sampai nanti rencana-rencana itu juga bertabrakan dengan rencana umum tata ruang yang ada di Kabupaten Manggere Barat, sehingga nanti rencana yang diusulkan itu bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manggere Barat. Terus yang berikutnya juga memang di tengah gencarnya pembangunan Labuan Bajo dan Manggere Barat, khususnya di sektor pariwisata, ini juga salah satu hal yang perlu kita ingat dan menjadi konsideran seutama adalah terkait dengan keberadaan local value, nilai-nilai budaya lokal. Ini juga yang harus menjadi perhatian dari adik-adik dan teman-teman semuanya ketika menyusun perencanaan tata kota dan yang lainnya bahwa penting sekali bagi kita untuk tetap mempertahankan budaya lokal. Artinya bahwa pembangunan-pembangunan maupun secara fisik maupun yang lainnya yang begitu masif di Labuan Bajo dan Manggere Barat harus tetap mempertahankan atau harus tetap menjadikan local value itu sebagai salah satu nilai yang tidak boleh kita tinggalkan. Dia menjadi salah satu nilai yang harus kita jual, yang menjadi magnet bagi orang-orang yang mau ke Labuan Bajo. Orang datang ke Labuan Bajo bukan hanya soal komodonya atau soal waterfront city-nya, tapi juga ada nilai lokal yang harus kita tonjolkan dan menjadi kekasan. Nah, itu yang juga mungkin nanti diperhatikan bagi teman-teman dalam rangka perencanaan tata kota dan sebagainya. Terus, tadi saya juga tertarik dengan, saya lupa tadi, apakah di perencanaan kota atau apa tadi saya lupa, terkait dengan ada istilah-istilah tadi pusat pengembangan perkecamatan bahwa PKN, PKW, PPL, PPK, dan PKL itu saya tertarik sekali karena itu dibagi perkecamatan. Saya sebenarnya ingin lebih mendalami kira-kira atau bentuk konkret dari PKL, PPL, PKN, PPK, dan sebagainya yang ada di kecamatan itu. Sehingga nanti itu juga menjadi salah satu bahan referensi bagi kami dalam menyusun perencanaan pembangunan keupatan yang berbasis di kecamatan. Ini juga menjadi bahan masukan bagi kami yang sedianya bisa kami pakai untuk proses perencanaan ke depan. Terus, terkait dengan smart city itu juga setuju sekali bahwa memang kami sadari juga bahwa upaya dari pemerintah daerah itu juga sudah maksimal, cuma memang dari sisi implementasinya yang memang kami melihat belum semua OPD itu sudah melaksanakan tataran konsep dari smart city ini. Memang baru beberapa perangkat daerah saja akan tetapi ini juga menjadi catatan dan masukan bagi kami terkait dengan pengembangan konsep smart city yang ada di Labuan Bajo. Yang terakhir itu, saya sangat tertarik dengan website tadi yang sudah berhasil dibuat oleh teman-teman, adik-adik semuanya terkait dengan jelajah Labuan Bajo. Dan saya juga kepingin artinya bahwa bagaimana mengintegrasikan jelajah Labuan Bajo ini dengan website ataupun platform yang ada yang dimiliki oleh Pemda. Sehingga ini juga menjadi salah satu alternatif informasi yang kami bisa pakai, yang kami bisa sounding kepada teman-teman ataupun masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang parwisata yang ada di Labuan Bajo. Saya berharap juga jelajah Labuan Bajo ini bisa dikembangkan lebih jauh sehingga nanti ada beberapa poin-poin yang sekiranya bisa dimasukkan di dalam itu juga yang kurang lengkap dan kami bisa sediakan itu bisa dilengkapi. Ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya. Dan yang terakhir, saya mencokong terima kasih banyak juga. Kami tentunya juga berharap bahwa ada begitu banyak hal-hal penting dan positif yang mungkin kami bisa dapat atau bisa ambil dari pembelajaran studio ini sehingga menjadi, seperti saya sampaikan di awal tadi, sehingga hal-hal seperti ini akan menjadi referensi bagi kami ketika kami menyusun dokumen perencanaan untuk Labuan Bajo baik itu tahunan, lima tahunan, maupun juga untuk perencanaan jangka panjang. Kebetulan juga dari sisi regulasi, dari sisi siklus perencanaan Menggerai Barat juga nanti diwajibkan untuk mulai melakukan proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang akan dimulai tahun depan. Jadi saya juga berharap bahan-bahan presentasi ataupun hasil-hasil pembelajaran dari adik-adik di Undip, itu juga bisa kami manfaatkan untuk menjadi salah satu bahan referensi kami ketika kami menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Menggerai Barat yang nanti akan mulai tahun depan. Mungkin itu saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan provisiat kepada adik-adik yang sudah menyelesaikan salah satu tahapannya dan kami berharap hasil-hasil yang sudah, produk yang dihasilkan itu bisa nanti akan di-share kepada kami dan kami juga tentu berharap bahwa adik-adik nanti akan datang lagi ke Labuan Bajo untuk menikmati keindahan Labuan Bajo. Itu saja, sekian dan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak Pak Petrus atas tanggapan, komentar dan masukan-masukannya. Oh ya, satu lagi Pak. Oh silahkan, silahkan. Saya mohon izin Pak, ya mungkin saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai sedang selesai karena setelah ini saya barusan diperintahkan oleh pimpinan untuk segera ke Polres, Manggree Barat karena ada beberapa kegiatan penting yang harus segera dilaksanakan dan saya ditugaskan untuk mewakili beliau. Terima kasih banyak Pak ya, mohon maaf. Baik, baik Pak. Nanti kita kirimkan Pak dokumen-dokumen yang tadi diminta Pak. Terima kasih atas masukannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu untuk Pak Petrus. Ya, tentunya nanti akan ada tanggapan-tanggapan ya dari pertanyaan atau komentar Busana termasuk Pak Petrus dari rekan mahasiswa, tapi sebelumnya dikip dulu. Kita akan invite, panggil, maksud saya yang terakhir ini ada Bapak Dr. Insinyur Alfonso Stiodorus untuk memberikan tanggapannya dulu, masukan ataupun pertanyaan terkait dengan presentasi kalian. Monggo, silakan Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namu budaya yang terolak Bapak Dekan, Bapak Kapro, teman-teman dosen pembimbing yang saya mengapresiasi luar biasa karena beberapa skema yang telah disampaikan oleh seluruh keahliannya, baik dari penataan ruang, penajemen pembangunan kota, termasuk yang terakhir Smart City, pengembangan wilayah, rancang kota, semua menjurumuskan, bukan menjurumuskannya, semua memasuk dalam konsep berpikir bagaimana usaha Tenggara Timur mencoba membangun sinergiritas pembangunan yang berorientasi kepada hili dan hulu. Dalam konsep pembangunan ini, terasa sekali bahwa ini sudah mengarah ke sana. Tetapi saya tentu saja sebagai pembahas, saya coba melihat satu persatu untuk memberi saran ataupun pendapat, sehingga semua yang dilakukan menjadi wacana akademik kita, memberi pemekiran ilmiah bagi kita, kemudian dari dasar-dasar teori itu, begitu diaplikasikan, betul-betul bisa mendarat kepada pemanfaatan bagaimana KSPN Manggarai Labuan Bajo ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Nusat Tenggara Timur. Itu pengantar dari saya. Mungkin yang pertama, saya mungkin mohon bisa kita lihat bersama, itu di teman-teman, karena saya punya waktu 15 menit ya Pak Moderator ya, 15 menit ya? Ya, 15 menit Pak. Saya akan buat cepat saja. Yang satu, itu di beberapa poin yang disampaikan untuk pengembangan wilayah, saya melihat di dalam pengembangan wilayah harus terkonsentrasi juga bagaimana Manggarai Barat itu, pengembangannya itu dia komprehensif. Tidak hanya Manggarai Barat, harus dilihat dari seluruh daratan flores sampai ke lembata. Di satu titik, pengembangan wilayah ini harus sedikit disinggung bagaimana pulau-pulau yang lain yang ada di Nusat Tenggara Timur. Karena saya tahu betul bahwa pemerintah Provinsi Nusat Tenggara Timur sudah dalam RPJM kita, kita mengamanatkan bagaimana skema kita adalah pariwisata sebagai prime mover. Itu titiknya. Sehingga semua potensi pariwisata yang ada di Nusat Tenggara Timur bisa menjadi bagian penting untuk dicoba, untuk melihat bagaimana potensi-potensi yang ada. Terima kasih sudah menyinggung tentang unsurface areanya. Tentu saja itu dalam skala yang memang ada melekat di Manggarai Barat. Tetapi kita harus lihat bagaimana di data produktivitas yang ada dari data yang diberikan, itu ada Manggarai Barat, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ndesika, Flores Timur. Artinya dari ujung Labuan Bajo sampai kepada ujung Narantuka, sampai kepada Lembata. Semua itu punya potensi pariwisata yang luar biasa. Sehingga sangat mendukung sekali untuk Nusat Tenggara Timur, orang tidak hanya datang memperhatikan Labuan Bajo, tetapi dia harus memperhatikan juga wilayah-wilayah yang ada di sekitar Labuan Bajo. Beberapa poin penting tadi telah disampaikan. Terima kasih skema LK-nya, terima kasih terhadap skema-skema untuk melakukan analisisnya. Tetapi ada bagian penting yang saya harus sampaikan kepada teman-teman sebagai mahasiswa S2 yang sementara mencoba melihat bagaimana skema-skema pembangunan yang coba diintegrasikan dengan beberapa teori yang ada. Ada satu bagian fungsi, fungsi kewenangan Badan Autoritas Pariwisata Labuan Bajo. Kemudian itu BPOLBF itu sebenarnya menunjukkan bahwa Labuan Bajo dan seluruh Flores. Itu yang bisa dilihat bagaimana ada sedikit memang tumpang tindih, tetapi Ibu Sana ada di sini. Ada beberapa bagian Ibu Sana melibatkan seluruh pemerintah daerah untuk melihat bagaimana skema-skema pembangunan yang akan dilakukan, termasuk skema mereka dalam membuat renstra. Yang saya berharap sekali memang, koreksi dari teman-teman ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Tapi di satu titik, tumpang tindih ini coba disihat lagi bagaimana dengan keterisian fiskal yang ada. Karena fiskal itu juga mempengaruhi orang melakukan percepatan pembangunan. Keputusan mengambil KSPN Labuan Bajo adalah keputusan yang serius oleh pemerintah sekarang, tetapi harus dilihat bagaimana fungsi pembangunan yang berkelanjutan. Tapi di satu sisi harus dilihat lagi bagaimana kecerdasan fiskal yang ada. Kehadiran BOP tentu saja dengan fiskal tertentu dari pusat, tetapi tentu saja akan melihat bagaimana kewenangan-kewenangan yang ada. Tetapi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat sendiri, dia juga punya APBD 2 yang sangat terbatas. Sementara pemerintah provinsi juga sangat terbatas. Tiapai di satu sisi, pemerintah pusat menggelontorkan fiskal yang banyak karena ada keputusan dari pemerintah pusat seperti itu. Yang tentu saja, kalau dilihat dari sisi kewenangan, segala sesuatu yang sifatnya tumpang tindih itu sebenarnya bisa dilakukan dengan baik. Tinggal sekarang teman-teman bisa merekomendasi, coba melihat bagaimana fiskal itu tersedia, kemudian orang dalam waktu cepat untuk melakukan pembangunan, tapi melihat keterisian fisial yang ada. Kemudian, saya tidak sambung lagi yang lain, yang pertama ya. Saya sudah tahu bahwa teman-teman juga menyinggung tentang kontribusi PAD dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa dilihat bagaimana PAD itu bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang ada di Manggarai Barat. Sangat terbatas, daul yang sangat bergantung dari pemerintah pusat. Di satu sisi ada BOP, di satu sisi fiskal yang besar itu datang dari pemerintah pusat. Terus bagaimana ini? Dengan waktu yang singkat, apa itu tidak tumpang tinggi, apa itu tumpang tinggi secara nyata, ini harus dilihat secara bersama. Terima kasih atas beberapa informasi dan koreksi tentang hambatan-hambatan yang terjadi. Yang kedua, ini di teman-teman yang di sektor, sorry, ini saya sudah lompat. Yang ketiga ini. Yang kedua, kelima, sebentar ya. Teman-teman yang kedua, ini tentang yang disiplin untuk penataan ruang. Saya cepat-cepat saja karena waktunya mungkin tidak dibatasi ini. Saya terima kasih teman-teman ya. Dalam konsep kawasan budidaya, kawasan lingkungan, teman-teman sudah bisa, khususnya teman-teman yang melakukan presentasi ini sudah bisa melihat bagaimana potensi-potensi yang ada sampai ke tingkat desa. Tapi di satu sisi, Bapak-Ibu, teman-teman, Bapak-Ibu selaku dosen pembimbingnya, pengampunya, saya melihat bahwa di sisi yang lain, ini sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang ada di Labuan Baju itu masih sangat terbatas. Itu sebenarnya tergambar bagaimana analisis kita tentang indeks pembangunan manusia. Kita tahu indeks pembangunan manusia itu ada tiga faktor pendukungnya. Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan terakhir itu adalah persoalan bagaimana pendapatan. Di sektor ini, saya lihat teman-teman sudah mengungkapkan bagaimana kondisi terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Termasuk sudah menyinggung tentang sarana peribatan semua dan sektor-sektor infrastruktur yang lainnya. Tapi di satu sisi, coba dilihat lagi kembali bagaimana sektor-sektor itu bisa bergerak, dan pada satu sisi, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terhadap Labuan Baju itu sangat banyak. Tetapi harus dilihat bagaimana sektor yang seperti ditanya tadi sama Pak BPIW, sama Pak Penyaji yang pertama, Pak Tris tadi, Pak Kus tadi, itu ada pertanyaan bagaimana kalau membangun di situ, membangun di Labuan Baju, terus lanjutannya seperti apa? Memang itu jadi problem. Bapak-Ibu yang saya hormati teman-teman, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, konsep pembangunan Labuan Baju, begitu pembangunan itu sudah selesai, bagaimana konsep pemeliharaannya. Karena pada satu titik, pasti akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Dan tentu saja, kewenangan itu akan beralih ke pemerintah daerah. Waktu kewenangan, dia kelola untuk mendapatkan pendapatan. Waktu dia mendapatkan pendapatan, bagaimana dengan sektor pemeliharaannya. Begitu masih pembangunan dilakukan. Sehingga skema-skema pembangunan yang ada, tentu saja kita harus menganalisis itu sebagai bagian yang komprensif, untuk meluju kepada Labuan Baju yang betul-betul bisa dirasakan masyarakatnya, untuk menuju kepada keseteraan yang betul-betul optimal di seluruh sektor. Di satu sisi, terima kasih, karena memang bagian-bagian penting sudah melihat bagaimana tiga pilar yang berkaitan baik dari pemerintah, komunitas, dan swasta. Ada beberapa poin yang saya kasih tahu di sini. Adalah satu, itu di bagian ketiga. Ini ada catatan saya, mencoba menganalisis tentang bagaimana skema ini bisa berjalan dengan baik, tetapi kita harus melihat potensi yang ada. Kependudukan, sosial budaya, sarana dan persana, fisik, alam, lingkungan, tata gunalan, dan sebagainya, itu beran penting. Tetapi kita harus melihat bagaimana analisis itu, melihat bagaimana pertumbuhan penduduk, dan kemudian harus dilihat bagaimana kekuatan dari teman-teman di kabupaten dalam mencoba melakukan skema-skema jangka panjang untuk menyelesaikan seluruh pembangunan yang sudah dilakukan saat ini. Dan tentu saja, Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman, kita tahu bersama bahwa posisi sekarang, Labuan Bajo dengan kondisi yang ada, ini kan pembangunan tentu saja akan terhenti di tahun 2024 nanti. Yang pada akhirnya memang, skema pembangunan yang multiliers, pemerintah pusat sudah melakukan skema dengan OPPOR, optimisasi pemberdayaan personal dan rehabilitasi. Dia akan menganggarkan ini untuk dalam konrek-konrek, kita ikuti bersama pembangunan di OPPOR itu, dia stop itu di tahun ini, sehingga multi-air akan terhenti. Termasuk skema pembangunan yang digolomori, kita berharap sekali memang itu dia tuntas di waktu-waktu tersisa ini untuk mencukupi seluruh panjang ruas jalan yang diperlukan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada teman-teman, skema yang terhenti ini tentu saja akan mengisahkan persoalan-persoalan tersendiri bagi pengembangan, termasuk penataan ruang yang ada. Teman-teman di Kabupaten sudah melakukan RTW, saya pikir revisinya mudah-mudahan bisa sudah selesai dengan cepat. Kemudian skema RDTR-nya sendiri, itu kita tahu bahwa pembangunan tentu saja berorientasi pada tata ruang yang betul-betul komprehensif. Dan pada tatanan ini, saya berharap sekalinya memang, rujukan dari para teman-teman itu bisa menjawab seluruh persoalan yang ada. Kemudian yang ketiga, ini Bapak-Ibu yang saya hormati, ini yang ketiga, teman-teman, sebentar ya Pak, saya lihat dulu file-nya ini, karena saya cepat-cepat tadi, masih bisa ya Pak? Masih ada waktunya ya Pak? Ya, masih Pak. Masih ada waktu sekitar lima ini Pak. Masih cepat-cepat. Yang ketiga ini, terima kasih, karena sudah bisa menyampaikan berbagai hal tentang bagaimana kondisi, tetapi ada satu, ini yang saya mau sampaikan, itu di slide yang nomor delapan itu tadi. Itu transportasi air bersih dan sosial ekonomi. Terima kasih, sudah mengerucut kepada langkah-langkah apa yang dibuat. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, energi baru-terbarukan menjadi isu yang serius sementara di dunia ini, dan kemudian ada satu bagian yang memang dari sektor pendanaan. Air bersih ini, kalau untuk bicara si water reservoir, omosis ya, green water, instalasi pengembangan air, dan kemudian bioporinya, saya melihat, jangan disimpulkan bahwa APBD itu sanggup. Berat untuk APBD, Bapak-Ibu. Berat sekali. Ini harus dipikirkan bersama, di dalam analisis teman-teman, harus mencantumkan, harus ada dari APBN. Karena kalau APBD sendiri, sangat sulit. Termasuk di sosial ekonomi, untuk sektor-sektor yang telah disampaikan tadi. Sementara transportasi, kalau menyingkung tentang energi baru, berbasis istilah dan sebagainya, tentu saja skema KPBU, public private partnership ini memang kita lagi lakukan. Saya sampaikan dulu kepada Bapak-Ibu, yang saya hormati, teman-teman semua mahasiswa, Bapak dosen, yang saya hormati, ini transportasi, kita sementara sekarang ini, untuk yang di Flores, kalau ini jadi, itu kita sementara mengecemakan untuk membangun satu, pembangunan jembatan Pancasila Palmera. Itu lokasinya, ada di ujung Flores Timur, di Larantuka. Dia menuju ke Pulau Adonara. Kalau itu dibangun, itu punya potensi sampai 300 megawatt. Tentu saja persoalan listrik di sana, bisa teratasi dengan skema renewable energy, karena jembatan itu dibawa, dipasang turbin, kemudian daripada arus laut itu, bisa menghasilkan energi listrik. Itu kira-kira gambaran pertama, yang mau sampaikan bahwa, ada langkah-langkah pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, untuk mencoba, membuat bagaimana di Flores itu ada renewable energy yang betul-betul bisa menjawab seluruh kebutuhan yang ada di sana. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, masih ada waktu ya, Pak? Masih-masih, Pak. Masih ada empat menit. Yang keempat, ini terima kasih teman-teman, sudah mencoba menggambarkan bagaimana kondisi di Labuan Bajo, dengan melihat berbagai langkah, termasuk melihat bagaimana potensi-potensi yang ada, termasuk skema, untuk melihat bagaimana dari sektor sistem libere turismenya. Saya melihat dari ekowisata, instruksi, inovasi, dan super premium ini, sebenarnya teman-teman di BOP Labuan Bajo, dalam rancangan mereka, ini saya kebetulan menjadi komisi penilai amdal dari langkah-langkah mereka untuk membangun di kawasan yang ada di Badan Otorisa Pariwisata Labuan Bajo, semua hal ini sebenarnya sudah disinggung oleh mereka. Tapi di satu sisi saya mau sampaikan bahwa skema yang untuk yang keempat ini sebenarnya, kalau kita melihat, harus bisa berpikir bagaimana rancang kawasan perkotaan ini, yang tadi disampaikan sangat bagus ya, itu kita tahu di Marina seperti apa. Tapi harus dilihat bagaimana sosial budaya masyarakat dengan skema berpikir tentang antropologi yang ada di sana. Bagaimana masyarakat itu bisa menerima, dan kemudian bagaimana pembebasan lahan itu bisa betul-betul, rancang kota ini betul-betul bisa dikerima oleh masyarakat. Terima kasih, karena sudah bisa menggambarkan kereta gantungnya, kemudian dari lokasi, dari sampai ke pramuka itu, kemudian seluruh di kampung air, terus apa, tadi saya sampaikan di puncak waringin ya, skema itu dari puncak waringin kan jalan sampai ke pramuka. Kemudian skema pedasariannya, skema di kampung air seperti apa, bagus sekali itu dalam animasi tiga dimensinya. Tapi harus bisa dilihat bahwa semua itu tentu saja ada pembolasan lahan. Tapi satu sisi, masyarakat di sana, dengan bergeraknya ekonomi di sana, tentu saja akan menimbulkan gejolak sosial yang tentu akan mempengaruhi seluruh sektor-sektor pembangunan yang ada. Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman, saya mau beritahu ini, untuk yang keempat, di rancang kota. Kita punya problem di pemerintah sekarang, baik di pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Di dalam skema pembangunan pemerintah pusat, mereka selalu meminta tentang reddini seketeria. Artinya, lahan clear and feeling. Saya sampaikan, ada kurang lebih 40 triun uang yang tertahan di skema pembangunan di Kementerian PU, dikarenakan apa, Bapak-Ibu? Persoalan pemubasan lahan. Kita merancang, bangun semua bagus sekali. Tapi begitu implementasi, kita punya problem di situ. Saya pikir itu menjadi rekomendasi-rekomendasi yang bisa diperhatikan, untuk bisa dilakukan secara baik dalam skema-skema rancang kota yang betul-betul konferensi, dan memperhatikan sektor-sektor yang tadi saya sampaikan. Yang terakhir, yang terakhir itu terima kasih untuk smart city-nya, kemudian di web-nya terima kasih. Saya menyampaikan bahwa itulah puncak dari para smart city yang ada, tetapi harus kita lihat setelah bersama, di sektor-sektor 5A tadi, sebenarnya itu bisa menjawab dengan sistem, harus kita lihat bagaimana di atraksi amenitas, dan seluruh akses ini betul-betul bisa terjadi di Labuan Bajo, sehingga tools-tools yang diberikan itu bisa menjawab seluruh kebutuhan yang ada. Terima kasih. Sebagai terakhir, saya mau sampaikan ada satu bagian penting yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Kerangka kolaboratif dan kompetensi pembangunan ekonomi di NTT, yang sebenarnya kecilnya itu ada di manggar batas sinerigritas. Konsep pentahelix, itu betul-betul bisa jalan, sustainability, sosial, ekonomi, lingkungan, yang berbasis sumber daya lokal, yang menuju kepada pertanian, perikanan, pertanakan, industri, pengolahan budidaya, kekayaan, dan keindahan alam, termasuk energi baru-terbarukan, itu harus ada brand di situ. Kemudian, sektor masyarakat, LSM, kemudian pemerintah, di lokal, nasional, bisnis, akademisi, media, itu menunjukkan suatu inklusif yang luar biasa, menuju kepada penguatan basis ekonomi rakyat, kenaikan pendapatan, penurunan, penghapusan kemiskinan, dan stunting yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir, terima kasih teman-teman, di seluruh lima konsentrasi tadi, sudah menjawab hal yang terakhir saya sampaikan, tetapi tentu saja harus dilihat sebagai sesuatu yang kompensif, yang kolaborasi, menuju kepada sineritas pembangunan, yang betul-betul tertata, sebagai perencanaan wilayah perkotaan, yang berbasis akademisi, dan berbasis akademik, dan menuju kepada kesehatan masyarakat. Terima kasih, itu dari saya, Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak Dr. Alphonsus, atas semangatnya dalam memberikan tanggapan, komentar, serta masukan-masukan yang sangat berharga tadi, bagi semua, dari semua konsentrasi. Banyak sekali kita catat di sini, termasuk masalahan, dan kesamaan juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Sana, terkait dengan daya dukungan dan daya tampung. Nanti akan ada waktu bagi mahasiswa ya, tapi untuk memberikan tanggapan, atau feedback, atau umpan balik, kemudian sedikit saja ini akan saya undang, dari yang di online, ada Pak Fauzi, dari Dinas Pariwisata Kota Solok. Apakah masih ada di sana? Mungkin bisa menyampaikan singkat, Pak? Sekitar tidak lebih dari lima menit, Pak. Kalau bisa, Pak. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih, Pak Mas Ruku. Saya manggil, Mas, ini karena senior dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabagatuh. Mungkin pertama komentar kami, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang di studio ini, memang, kalau dibanding zaman kami, rasanya ini jauh lebih baik. Artinya, apa yang ditampaikan ini, sangat inspiratif. Mungkin bisa juga menjadi, apa, masukan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk melengkapi apa yang sudah ada. yang kedua mungkin perspektif yang kami rasa kurang, yaitu perspektif dari parisatanya sendiri. Jadi, kalau kita bicara parisata, pengembangan parisata, indikatornya cuma tiga. Yang pertama, banyaknya jumlah kunjungan, bahkan apakah itu mancanegara, atau nusantara. pilihnya di dalam studio ini, kita apakah mengejar mass tourism-nya, banyaknya orang datang, atau kualitas tourism, kualitas objek wisata yang berkualitas. Karena di saat ini, menjadi kegiatan strategis nasional, KSPN, ini mau tidak mau, suka tidak suka, pembangunan di daerah ini, mengacu pada pengembangan parisata ini. Jadi, dalam parisata kita mengenal tiga. Sama, aksesibilitas, mungkin kita perjemahkan dengan, bagaimana kemudahan mencapai objek wisata. Yang kedua, terkait dengan amenitas, fasilitas pendukung, air bersih, tadi yang disampaikan juga. Berikutnya, juga ada atraksi mungkin kita tidak bahas, karena atraksinya sudah jelas, dengan penetapan Labuan Bajo sebagai kawasan strategis pengembangan nasional, atinnya atraksi. Yang disajikan, ini sudah tentu ini, sudah berkelas internasional, berkelas. ada Taman Nasional Komodo, dan yang tadi juga disampaikan. Yang kedua, mungkin terkait dengan, dikatur, kita berhasil tidak, ya, pengembangan parisata itu adalah, lama kunjungan. Berarti, bagaimana kita menarik wisatawan, semakin lama di objek wisata. Ini, diwujudkan dengan adanya, fasilitas penunjung. Setelah kita datang ke, ke Taman Nasional Komodo, bagaimana akomodasinya, bagaimana ketersediaan hotel, mungkin yang karena ini world class, yang berstandar minimal, mungkin bintang tiga, bintang empat, bagaimana kesiapan. Sehingga orang lama, berkunjung itu bukan sehari, terus mereka pulang. Mungkin bisa menikmati, tiga sampai satu minggu. Sehingga, ya, ini terkait dengan indikator ketiga, keberhasilan dalam, pariwisata itu, spend of money. Seberapa banyak uang, yang dihabiskan, di objek wisata, di Liban Bajo. Semakin lama mereka tinggal, secara otomatis, uang yang dihabiskan, mungkin semakin banyak. Itu perspektif pariwisatanya. Jadi, pertama, banyaknya jumlah kunjungan, yang kedua, lamanya orang tinggal, yang ketiga, banyaknya, atau seberapa banyak uang, yang dihabiskan. Mungkin terakhir dari kami, mungkin dalam pengembangan, pariwisata, kita mengenal konsep pentahelik. Tadi di kelompok yang kelima, sudah disampaikan sedikit. Jadi, pengembangan wisata itu, tidak boleh, betul tadi, harus terintegrasi. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah dengan adanya otorita, ini salah satu bentuk dukungan, dari pemerintah, bahwa ini, kawasan superpintas, akan disupport penuh. Dan otomatis, dana-dana yang bersumber dari APBN, akan banyak diluncurkan di sini. Yang kedua, pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah, menyambut, ini, kita sudah ditetapkan, sebagai kawasan strategis, bagaimana kita siap. Artinya, kita siapkan masyarakatnya, kita siapkan infrastrukturnya, dan kita siapkan lain-lainnya. Ketiga, masyarakat. Ini yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita menyiapkan masyarakat. Artinya, kalau ini hanya, jadi program oleh pemerintah, tapi masyarakat tidak merasa, ini bagian dari mereka, ini akan sulit. Jadi, itu yang ketiga. Yang keempat, perguruan tinggi. Tadi sudah disinggung juga. Bagaimana, kita melibatkan, perguruan tinggi, dalam, mungkin mulai dari, perencanaan, marketing, sebagainya. Ada kajian yang objektif, untuk pengembangan ini. Yang terakhir, tentu saja, dukungan media. Apapun yang kita kerjakan, tanpa dikomunikasikan, tanpa diinformasikan, melalui media masa, tidak akan, direspon oleh orang banyak. Mungkin itu, terima kasih, Pak Ruku. Salam untuk, terima kasih, Pak Fauzi, atas, terima kasih, Pak Fauzi, sekali lagi, atas responnya, dan masukannya, buat mahasiswa kami, yang masih melihat, perspektif pariwisatanya, ini masih, belum tambah malahan, gitu ya. Dan kemudian, mengenai peta helix-nya. Oke, jadi, saya rasa, semua tanggapan, dari, pembahas, dan audiens, yang hadir secara online, juga sudah kita dengar bersama. Saya berikan waktu ya, untuk masing-masing konsentrasi, dua menit ya, untuk memberikan final response. Tidak harus dari, para panelis yang ada di sini, tapi juga teman-teman, yang hadir di, sisi yang lain, dari ruangan ini, juga bisa memberikan, responnya ya, barang satu atau dua menit. Kita mulai dari PPW, dari PPW, silakan, Yanwar. izin menanggapi, terima kasih, masukannya kepada, dari Ibu Syana, serta Pak Alfons, terkait, paparan, dari, studio, pengembangan, wilayah. Ingin menanggapi, yang pertama, terkait, daya dukung, dan daya tampung, dari, masukan, dari Ibu Syana. sebenarnya dalam produk kami, juga sudah, direncanakan untuk, agar, pengembangan ini tidak, tidak, apa, tidak terlalu pesat perkembangannya, di setiap perkotaan, oleh karena itu, sudah di, sudah direncanakan juga, beberapa titik-titik, pengembangan, beserta, jumlah penduduk, proporsial, proporsinya, sesuai dengan, secara teoritis, agar, nantinya menghasilkan, keruangan yang, terstruktur, dan, agar menghasilkan, keruangan yang, struktur. Namun, demikian, untuk, secara teknis, agar, hasil tersebut, tidak dimanfaatkan, atau, tidak malah menjadikan, tidak dimanfaatkan, oleh pendatang saja, sehingga, masyarakat, lokalnya, tidak, terlalu, diberdayakan, itu mungkin, masih menjadi masukan, yang sangat berharga, bagi kami, untuk kami, detailkan lagi, di, pada produk kami, lalu, terkait dengan, unserved area, sebenarnya, untuk, untuk perencanaan kami, sendiri, unit terkecilnya, adalah desa kelurahan, adalah desa atau kelurahan, sehingga, walaupun jumlahnya, berduduk sedikit, atau, persebaran pemukimannya, parsial di suatu desa, namun, tetap dihitung, satu desa, tidak terlayani, seperti itu, jadi memang, kelihatannya sangat luas, untuk unserved area tadi, itu juga mungkin, nanti menjadi masukan, bagi kami, untuk memperbaiki, analisis, yang, pelayanan, pelayanan perkotaan, seperti itu, lalu, untuk, masukan dari Pak Alfons, terkait, secara makro, untuk, kabupaten kota di, kabupaten di Pulau Flores, mungkin, yang di, kami sampaikan tadi, hanya sebagian, sebagian, dari, hasil laporan, nanti di laporan, juga kami sudah menyertakan, beberapa profil, keterkaitan, baik dari keruangan, ekonomi, maupun kelembagaan, untuk di Pulau Flores, namun, bahkan, saat, saat, survei sendiri, kami juga sudah mengunjungi, beberapa kabupaten, yang ada di Pulau Flores, namun, hanya sampai ke MD, namun, demikian, pada akhirnya, karena keterbatasan waktu, juga, dalam pengerjaan studio, maka, dan untuk mendukung, tema besar, yang sudah direncanakan, yaitu, para wisatel, seproprietis Labuan Bajo, kami hanya, merencanakan, setelah untuk kabupaten, Manggarai Barat, oleh sekolah itu, masukannya, masukannya sangat beragas sekali, mungkin, di lain waktu, dapat disempurnakan, sehingga dapat, di lain waktu, untuk angkatan-angkatan yang lain, mungkin angkatan di bawah, dapat disempurnakan, untuk, sehingga dapat, merencanakan, untuk pengembangan wilayah, di satu pulau Flores, seperti itu, dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih, dari konsentrasi PPW, selanjutnya, bisa di-offer, mic-nya untuk konsentrasi, penataan ruang, silahkan, ya, satu, dua menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ingin menanggapi, terutama terkait, pembentukan, perencanaan yang telah kami buat, sebenarnya, untuk penentuan, dari pusat pertumbuhan, yang kami rencanakan, kami membentuk, lima hirarki, yang kami, yang kami membuat, gebrakan itu, ya benar, kami mengerencanakan, terkait, pengembangan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat, pengembangan kawasan, yang berada di, kecamatan komodo, lembor, dan macam pacar, jadi, untuk kecamatan komodo itu, berpotensi untuk, menjadi pusat kegiatan nasional, karena kami mempertimbangkan, terkait, adanya pertumbuhan penduduk, yang pesat, setelah, dilakukannya kebijakan, Labuan Bajo, sebagai, kawasan prioritas, seperti itu, nah, berdasarkan juga, analisis daya dukung, dan daya tampung, terkait, kesesuaian lahan juga, untuk perkotaan Labuan Bajo, juga, telah mendukung, nah, untuk, pengembangan, kawasan, pengembangan kegiatan wilayah, juga kami mengembangkan, lembor, yang memiliki potensi, terkait tanahnya yang subur, dan kesesuaian lahan pertaniannya, yang sangat tinggi, nah, ada lagi yang sedikit, kami, sedikit, geberakan yang juga kami buat, yaitu, pengembangan industri di Maceng Pacar, yang awalnya itu, hanya merupakan pusat kegiatan perkotaan, kami kembangkan menjadi pusat kegiatan lokal, dengan, potensi industri yang kami buat, karena, adanya industri tersebut, dengan topografi yang, yang menyulitkan aksesibilitas, untuk mengarah ke pengembangan di, kawasan, sekitar Maceng Pacar, kami rasa, kami rasa itu, efektif untuk dikembangkan, mengenai pusat pertumbuhan, tersebut, terima kasih. Ya, terima kasih ya, dari konsentrasi penataan ruang, selanjutnya, pertanyaan dari konsentrasi, tanggapan dari konsentrasi, manajemen pemahang kota ya, yang mengedepankan masalah inklusivitas tadi ya, itu sebagai password, kurang lebih seperti itu, bagaimana, ya, implementasinya, silahkan. Selamat siang, terima kasih, atas kesempatan diberikan pada kami, dari, masukan dan saran, dari Bapak dan Ibu, yang terhormat, bahwa, dari segi manajemen pembangunan kota, itu terdapat prioritas inklusi, inklusi sendiri itu artinya no one left behind, jadi semua masyarakat itu akan menikmati dari penyediaan sarana-prasarana, perkotaan, kemudian inklusi ruang sendiri itu menjadi prioritas utama, namun tidak terlepas dari integrasi antarelemen itu juga sangat penting. jadi dari sosial ekonomi, kemudian dari ruang itu harus saling berkesinambungan, kemudian keterlibatan beberapa pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian dengan pihak swasta maupun masyarakat itu juga harus dilakukan kerja sama yang baik, dan adanya komitmen juga, kemudian, yang terkait dengan air bersih, itu memang rekomendasi dari kelompok kami, memang adanya teknologi, teknologi reverse osmosis itu sendiri, memang kami di laporan sudah mencantumkan bahwa pembiayaannya itu tidak hanya dari APBD, tapi adanya public partnership kerjasama antara swasta dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga dari APBN. Kemudian upaya lain dari air bersih, green water, jadi dengan biopori, kemudian dengan pengeluaran air hujan yang berupa, karena intensitas hujan yang rendah di Labuan Bajo, itu pengeluaran air hujan itu bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui rain harvesting private, walaupun untuk green water sendiri di daerah komersil, karena juga inklusif itu tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk wisatawan juga, jadi penyediaan air bersih juga harus disediakan di kawasan perhotelan dan perdagangan yang jasa. Kemudian terkait dengan pembebasan lahan, itu memang pemerintah sudah melakukan upaya, beberapa upaya dengan melakukan ganti rugi mungkin ya, tapi rekomendasi dari kami itu alangkah lebih baiknya kalau pembebasan lahan itu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara berbagai pihak itu dengan cara sewa lahan seperti itu. Jadi keuntungan itu juga akan dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok MPK ya, konsentrasi MPK maksud saya, manajemen bangun kota. Selanjutnya dari desain rancang kota, adakah perwakilan satu dua menit? Silahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami dari tim rancang kota akan sedikit menanggapi terkait dengan paparan yang sudah diberikan oleh Bhusana, terkait dengan intervensi dari pemerintah pusat yaitu BPU LBF sendiri yang akan berhenti tahun 2024. Sebenarnya kami juga sudah membuat analisis terkait dengan konsep manajemen pengelolaan dan juga manajemen pembiayaan yaitu dengan berbasis KPPU, dengan dua tipe yaitu BUT dan juga PCP, di mana tadi sudah dijelaskan juga bahwasannya salah satu challenge untuk pembangunan sendiri yaitu jarang untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, namun dengan dua konsep ini kami harapkan dapat mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan dan juga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berinovasi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga kemandirian masyarakat. Lalu untuk tanggapan terkait dengan bagaimana membuat wisatawan dapat tinggal lama di kota Labuan Baju sendiri. Kami juga telah membuat salah satu paket pengembangan wisata yang di dalamnya terdapat suatu pemberdayaan masyarakat terkait homestay dan juga atraksi wisata yang di dalamnya terdapat sendratari dan juga musik di kawasan Pantai Marina. Nah, selain itu terkait pembahasan lahan yang dibahas oleh Bapak Alfonso, desain kami meminimalkan di lahan masyarakat umum. Kami lebih mengintervensi juga kepada konektivitas jaringan transportasi dan pengembangan atraksi wisata di lahan yang dibawa kewenangan pemerintah daerah. Mungkin itu dari tim rancang. Terima kasih konsentrasi rancang kota atas tanggapannya. Yang terakhir dari konsentrasi kota cerdas. Silakan. Sebelumnya saya ingin... Kan India, mirip ya. Silakan. Pak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terhadap para pembahas atas saran dan masukannya. Dan beberapa tanggapan dari kami untuk Busyana terkait support smart people harus dimasukkan. Ini memang kami memfokuskan ini pada... Di perencanaan kami itu pada tahap kedua, yaitu pengembangan SDM. Dan untuk perencanaan kami ini, untuk studio ini lebih berfokus pada tahap yang pertama, yaitu perencanaan quick win. Dan di sini kelompok kami sudah mengintegrasikan website kami dengan website punya Pemda Manggarai Barat. Di situ sudah ada link yang kami sediakan dan bisa diklik. Dan beberapa seperti pembuatan paket wisata mandiri, perencana wisata mandiri itu sudah terintegrasi dengan website dari BPOLBF. Jadi di sini kami sudah berusaha mengintegrasikan informasi-informasi dari masing-masing OPD. Kami jadikan satu dalam sistem informasi yang terintegrasi di Jeladih, Labuan Bajo. Mungkin untuk kedepannya bisa dikembangkan lebih lanjut terkait dengan sistem informasi. Untuk perspektif pariwisata, untuk smart city sendiri sudah mencoba menggunakan perspektif ini dalam perencanaan kami. Kami memasukkan enam dimensi elemen smart city dan menganalisis dan mengkombinasikannya dengan konsep-konsep perencanaan seperti atraksi, amenitas, ancillary, dan lain sebagainya. Sekian tanggapan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menandai akhir dari diskusi kita. Semoga diskusi kita bermanfaat. Bagi Anda semua sebagai peserta didik, mahasiswa, juga kontribusi bagi pengembangunan di Labuan Bajo. Tentunya tidak ada gadi yang tak retak. Banyak kesalahan yang kami lakukan selaku moderator dalam memandu acara ini. Bahkan kita sudah overtime. Sekitar 25 menit overtime dari jadwal yang diberikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembahas dan narasumber atas semua informasi dan tanggapan dan respon yang diberikan pada kami. Tangan bersama untuk kita semuanya. Mungkin nanti kita juga akan kembali lagi ke Labuan Bajo pada tahun ini dipimpin oleh Bu Widow, berstatim. Supaya kerjasama kita terus menerus berlanjut ke depan. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan sedikit lagi sisa acara, saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis hasil produk studio magister perencanaan wilayah dan kota oleh perwakilan mahasiswa dalam hal ini diwakil oleh Ketua Panitia. Kami silakan. Kepada Bu Syana, Pak Alfon, serta Pak Rasit atau yang mewakili. Saya mewakili teman-teman mahasiswa MPWK Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Ingin menyerahkan produk atau hasil dari studio kami dari lima konsentrasi. Semoga bermanfaat dan dapat, semoga bermanfaat bagi aktivitas pembangunan yang ada di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun di kawasan KSPN Labuan Bajo Flores. Sekarang itu mohon untuk diterima secara simbolik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Hadirin sekalian, selanjutnya pengumuman hasil pameran terfavorit yang akan disampaikan secara langsung oleh Kaprodi, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Kepada Ibu Wido Pranening Tias, STMDP, PhD, kami silakan. Sebelumnya, mohon waktu sebentar lagi Bapak-Ibu yang ada di berbagai tempat. Jadi ini adalah penghargaan kami pada para mahasiswa yang sudah bekerja keras. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kami kemungkinan kembali lagi dengan IBAH Kedai Reka, tapi memang belum pengumuman akhir. Jadi tentang daya dukung dan daya tampung pariwisata, itu yang menjadi topik kami. Jadi harapannya kalau itu goal, kami bisa kembali lagi dan lebih berkontribusi bagi Labuan Bajo dan sekitarnya. Dan saat ini kami ingin berpenghargaan kepada mahasiswa kami yang sudah berlelah-lelah sekian malam, bulan. Untuk yang pertama adalah kelompok terfavorit dengan viewer terbanyak dalam pameran. Tidak bisa, tidak lain dan tidak, bukan adalah kelompok smart city. Silahkan. Perwakilan, langsung aja, Mak. Wakili. Selamat untuk smart city, diwakili Wira. Nampaknya. Ya, selamat. Dan masih ada lagi, silahkan Bu. Langsung dibawa semua, Bu. Ya, jadi ada... Kategori lain adalah kelompok terbaik, kemudian kelompok penanya terbaik, kelompok presenter terbaik, dan kelompok penanggap terbaik. Akhirnya ini semua ya. Oke, untuk yang pertama adalah kelompok terbaik jatuh pada kelompok... Siapa ya? Ceng-ceng-ceng. Ceng-ceng-ceng. Rancang Kota. Jawapan. Dan langsung ya, jadi kelompok penanya terbaik jatuh pada kelompok pengembangan wilayah. Kemudian juga kelompok presenter terbaik dari penataan ruang. Kemudian dari kelompok penanggap terbaik dari MPK, yang jatuh pada kelompok kota. Terbaik dari kami, waktu saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Sebelum menutup acara ini, alangkah baiknya kita melakukan sesi dokumentasi diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Yang online, maksudnya yang online. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin, tidak terasa kita telah sampai di pengunjung acara. Demikianlah rangkaian acara webinar Studio Magister Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2022. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. untuk terselenggaranya acara ini, semoga hasil studio kami dapat bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di KSPN Labuan Bajo ke depannya. Kami mohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ikut sila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.